Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Afrita masih di mute kayaknya, Kak. Sorry, sorry. Lupa. Jazakilah khairan, Eca. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh Raisa mengalir pahala kebaikan untuk Eca terutama dan juga untuk teman-teman yang mendengarkannya. Baiklah, kita akan lanjut ke agenda kita berikutnya, yaitu agenda utama ya. Hari ini tanggal 17 Januari 2021, insya Allah kalimah akan kedatangan seorang tamu yang spesial. Ya biasanya kalimah juga spesial, teman-teman. Hari ini luar biasa spesial karena kita kedatangan Ustadz yang alhamdulillah mungkin buat orang Hanover sih nggak asing. Karena Ustadz sendiri udah pernah ke Hanover ya Ustadz kalau nggak salah 2016, betul nggak Ustadz? 2016 apa 17 itu? Ah, 2016. Saya masih ingat soalnya saya masih langsing saat itu, Tad. Jadi saya ingat. 2016 lah saya ingatnya. Waktu itu Ustadz Syahroni Mardani ya, teman-teman Hanover udah nggak asing lah. Karena kemarin juga Ustadz sempat mengisi kajian pas, apa, Zulijah kemarin pas lagi berlaca. Berlaca ya Ustadz ya. Ya sebelum kita menuju Ustadz, saya bacakan dulu CV-nya Ustadz. Mungkin karena orang Hanover ini come and go Ustadz. Datang dan pergi. Jadi nggak semuanya menetap. Kayak saya mungkin udah lama gitu. Tapi yang 2016 yang udah pernah lihat Ustadz, banyak yang di sini hadir juga alhamdulillah. Tapi ada juga beberapa student di sini. Jadi mungkin belum kenal Ustadz banget gitu. Jadi kita kedatangan Ustadz namanya Ustadz Syahroni. Saharini. Saya selalu ingat. Bukan Saharini. Saya ingat dulu pembukaan Ustadz tuh menggelegar banget. Karena nyebutnya Syahroni. Jadi langsung ingat di kepala saya waktu itu. Jadi Ustadznya namanya Syahroni Mardani. LC teman-teman. Terus kelahiran Depok 14 Februari 1971. Statusnya menikah dengan 4 orang anak. Bisa di follow di Instagramnya. Saya suka lihat dengan anak-anaknya beliau. Terus pendidikannya adalah dari tahun 1984 sampai 1990, pesantren Miftahul Ulum. 1990 sampai 1991, Ustadz menempuh pendidikan di AIN Jakarta, syariah, perbandingan mazhab dan hukum. 1991 sampai 1994, pendidikan Lipia Jakarta sampai di Takmili. 1994 sampai 2002, di sini Ustadz mengeraih gelar LC-nya di Universitas Al-Azhar Cairo. Aktivitas Ustadz saat ini ada di PPI KD, yaitu bidang dakwah. Dan sebagai anggota atau pengurus nih Ustadz nggak tahu, di Forum Silaturahmi Perkantoran Jakarta. Dan saat ini Ustadz juga aktif di beberapa pengajian dan perkantoran. Banyak banget, ini kalau disebutin satu-satu banyak banget, ada di Indosat, ada di Bank Mandiri, ada di Pertamina, dan sebagainya. KMH, KMH. KMH juga Ustadz? Alhamdulillah. Kalau KMH istilahnya udah nggak asing juga buat Ustadz ya, karena beberapa kali warah wiri di kita. Mudah-mudahan bisa bersilahat-surahmi kembali Ustadz di sini. Kita kangen juga sih sama kedatangan Ustadz saat ini. Ya mungkin nggak bisa gitu ya Ustadznya, karena masa pandemi ini. Ini juga berkaitan dengan tema kita saat ini Ustadz. Karena awal-awalnya mungkin kayak seneng gitu, karena kajian bisa diraih dengan kemudahan teknologi gitu. Tapi lama-lama mungkin juga kayak sekarang. Iya gitu, jadi sekarang kayaknya agak-agak udah mulai surut gitu. Apa sih motivasinya kalau untuk kajian, aduh online lagi, online lagi gitu. Gimana tuh Ustadz menyikapinya gitu Ustadz. Ya silahkan Ustadz, saya nggak akan berpanjang lebar. Bangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, ketua KMH, keluarga Muslim Hanover, Bang Johar ya, Bang Johar Syah. Betul ya? Bener, Ustadz. Lagi dapet lagi. Sehat terus panjang umur, insya Allah. Alhamdulillah. Dengan kemerkahan. Keluarga juga ya. Saya masih, apa namanya, terbayang kebaikan teman-teman di Hanover. Pertama kali saya datang, kota pertama ketika saya ke Jerman, mampir di Hanover. Penuh dengan kenangan, insya Allah. Alhamdulillah. Benar-benar kenangan baik ya, Ustadz. Tahun lalu, cerita sedikit, sempat diminta hadir ke Berlin. Cuma sebelum pandemi, kalau nggak salah 2019 berarti ya. Eh, 2018 ya. Cuma di satu kota, di Berlin aja sebulan. Wah, saya berat lah kalau sebulan, satu tempat. Kodarullah, 2019 ada pandemi. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa berselaturahim lagi, insya Allah. Amin, ya Rabbah, lalamin. Ini bentar lagi, insya Allah. Juga yang saya hormati, pembawa acara kita yang kondang, Mbak Frita. Kenal di seluruh kota di Jerman. Juga semua yang hadir, tadi yang baca Al-Quran. Kalau nggak salah, keluarganya Mas Dala ya? Iya, Ustadz, istrinya. Oh, iya istrinya, betul. Sebab saya pernah makan juga di rumah Mas Dala ya waktu itu. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Dan semua yang hadir di sore hari ini, semoga Allah berikan kepada kita segala kebaikan. Kata Bang Johar, temanya ini semangat terus belajar walaupun online. Jadi walaupun online, gimana caranya bisa tetap belajar? Saya berpikir, ini nyampein tema apa ya? Oke lah, semoga bermanfaat lah intinya. Pertama, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini Bang Johar sekaligus sebagai operator. Pindah slide, slide berikutnya. Jadi terkait dengan tema ini, yang terpikir dalam pikiran saya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim atau sebagai satu individu harus nantiasa melatih diri untuk mampu beradaptasi dengan beragam perubahan. Termasuk juga sistem pengajian. Biasanya pengajian offline, sekarang pengajian online. Walaupun kalau ditanya enakan offline, banyak snack-nya. Kalau online, kalau online kering nih. Apalagi di Hanover, saya ingat tuh pertama kali kita makan di restoran apa tuh. Saya lupa ya. Yang porsinya banyak banget tuh. Sekali makan seminggu, masih kenyang gitu. Jadi bagaimana kita melatih diri untuk mampu beradaptasi dengan beragam perubahan. Bahwa pandemi COVID-19 ini melahirkan sebuah peradaban baru. Dalam segala aspek kehidupan. Pak Ustadz yang biasanya menyampaikan kajian secara offline, sekarang dipaksa untuk kreatif, untuk berinovasi, bagaimana menyampaikan kajian online yang menarik perhatian. Karena betul sekali tadi kata host kita ya. Awalnya semangat kajian online. Wah asik nih ya nggak? Pengajian bisa ngundang Ustadz dari mana aja. Jadi lintas kota, lintas negara, lintas benua gitu. Tapi lama-lama bete juga gitu, bosan juga. Jadi yang pertama adalah pandemi ini melatih kita, melatih diri kita untuk mampu beradaptasi dengan beragam perubahan. Termasuk bagaimana berdakwah mengalami perubahan. Katanya orang yang hebat, orang yang survive, orang yang bertahan, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, yang survive, yang bertahan adalah orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Termasuk dalam kajian ini. Nabi kita Muhammad juga SAW, kan dalam dakwahnya menempuh beragam cara gitu. Nabi Muhammad juga dakwahnya bukan hanya ceramah, beliau juga mengirim utusan. Nabi juga dakwahnya dengan cara mengirim surat. Dengan beragam cara dakwah yang Nabi lakukan pada saat itu. Bahkan di awal mula Nabi berdakwah dengan cara mengundang makan para tokoh-tokoh Quraysh. Keluarga besar Bani Hashim, keluarga besar Bani Muttalib. Itu kan dakwah pertama kali ketika datang perintah berdakwah, Nabi disuruh berdakwah kepada keluarganya. Apakah yang Nabi ambil caranya, Nabi kreatif. Apakah yang Nabi lakukan, Nabi Muhammad mengundang mereka makan. Jadi diundang makan, hadir, dan kemudian disampaikanlah bahwa beliau adalah seorang Nabi. Jadi yang namanya pengajian, nggak mesti ngaji selalu ceramah. Bisa jadi acaranya makan bersama, tapi kemudian ada tausiahnya. Bisa jadi, nggak mesti selalu monoton seperti yang biasa kita lakukan. Termasuk juga para ustadz harus kreatif. Intinya, bahwa pandemi COVID-19 melatih kita untuk selalu mampu beradaptasi dengan beragam perubahan. Kemudian, slide berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus senantiasa siap beradaptasi dengan beragam perubahan? Karena hidup ini selalu berubah-rubah. Silahkan slide berikutnya. Jadi, karena hidup ini selalu berubah. Ada sebuah syair dalam bahasa Arab. Tidak semua yang diinginkan seseorang akan dia dapatkan. Kadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Jadi tidak selalu yang kita harapkan bisa terwujud. Tidak selalu yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Kapal mau ke utara, anginnya ke selatan, anginnya ke barat, anginnya ke timur. Jadi, ini penting. Jadi, sejak awal, atau gini, dulu kita sering latihan atau training mengenai pentingnya keluar dari comfort zone, dari wilayah nyaman. Dan hari ini prakteknya. Saya terus terang, kalau ceramah, kan yang comfort zone-nya enakan offline. Ketemu orang, tahu ekspresi orang lain. Kalau sekarang kan kita tidak melihat orang. Apalagi yang fotonya tidak ada. Videonya tidak tampil. Saya tidak tahu, jangan-jangan lagi pada rebahan ini. Tapi saya yakin kalau teman-teman Hanover selalu khusuk kalau ngaji. Saking khusunya pulas kadang-kadang. Jadi, terus terang kalau kita ngaji offline, kelihatan orangnya. Berinteraksi langsung nih tantangan nih ngaji online. Apa tantangannya tadi tuh? Inovasi. Harus beradaptasi, inovasi, kreativitas gitu. Karena tidak selalu yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Saya ingat pertama kali saya ke Hanover, nginep di rumahnya Mas Eza ya. Sekarang sudah punya anak kali ya? Belum, Ustaz. Belum. Belum ya? Tapi sudah nikah ya? Sudah nikah ya? Sudah sempat LDM ya istilahnya. Tapi Alhamdulillah sudah menyatu kembali. Sekarang di mana? Di Hanover atau di Indonesia? Jakarta? Di Hanover. Alhamdulillah ada kayaknya istilah juga. Iya, iya, iya. Alhamdulillah bisa selaturahim lain. Saya ingat tuh. Nginep di rumah Mas Eza subuh-subuh. Nyari masjid nih. Kelorong-lorong. Kayak orang menyeri narkoba gitu. Ini kan jadi. Luar biasa. Jadi saya ulangi bahwa tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Maka harus siap beradaptasi dengan beragam. Termasuk kajian begini. Tapi tentu ada positif negatif. Bahkan sekarang orang bisa S2, nggak mesti ke negara yang ingin dituju gitu. Orang bisa ngambil S2 ke Singapura, yang belajar di Jakarta, mungkin tinggal di Sudah ke Singapura. Orang bisa ngambil S2 di Inggris, di mana gitu kan. Sekarang banyak peluang-peluang belajar secara online gitu. Baik, slide berikutnya. Terkait dengan ini ada peribahasa dalam bahasa Indonesia. Musim berganti, angin pun berubah. Jadi ini yang harus dalam pikiran kita, biasa saja dengan perubahan gitu. Musim pun berganti, musim berganti, angin pun berubah. Ini kan bahwa sistem belajar, sistem kajian. Mau nggak mau, kita pasti berhadapan dengan perubahan. Saya lupa-lupa ingat ya. Atau udah atau belum saya sampaikan ketika di Honover. Satu peribahasa orang Arab. Semoga masih ingat yang bunyinya Al-Harakah Barakah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Al-Harakah Barakah. Apa saja yang bergerak pasti lebih baik. Kita sih pengennya offline, tapi harus online. Ini perubahan gitu. Al-Harakah Barakah. Apapun yang bergerak lebih baik. Berubah itu bagus. Seperti ini, akhwat-akhwat muslimah. Pakai jilbab berubah-ubah. Ya kan? Dulu modelnya standar. Sekarang modelnya ada yang dililit di leher. Sampai nggak bisa nafas kadang-kadang. Ada yang ke atas, ada yang ke samping. Dulu pakai bros di bawah leher. Sekarang pakai bros ada yang di samping. Ada yang di samping kanan, samping kiri. Ada yang pakai bros di atas. Ada yang di pundak pakai bros. Ada yang ngaji pakai bros tiga. Memiring gini. Mau kemana ukti? Mau pengajian KMH. Kok miring pakai bros tiga? Pentingnya perubahan. Jadi, bahwa hidup ini tidak selamanya dalam satu keadaan. Jadi, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, kemarin saya sempat ada kajian di Bank Indonesia. Bahwa COVID-19 sekali lagi melahirkan sebuah peradaban baru. Peradaban pasca COVID-19. Peradaban baru pasca COVID-19. Pesan-pesan agama tidak harus disampaikan di Mescidimu Sholah. Tapi, pesan agama disampaikan di ruang-ruang media sosial. Di ruang-ruang beragam aplikasi. Ada yang pakai Zoom. Ada yang pakai Webex. Ada yang pakai Google Meet. Ada yang pakai macam-macam lah. Jadi, sekarang pesan-pesan agama bisa disampaikan dengan beragam. Sebetulnya kan aplikasi Zoom sudah lama kita tahu. Ada maksud saya. Sudah lama ada. Tapi, orang jarang pakai. Karena mungkin tidak terpaksa. Maka hikmah COVID-19 merubah kita. Jadi, hal-hal yang tidak biasa kita lakukan, sekarang kita lakukan. Jadi, musim berganti, angin pun berubah. Slide berikutnya. Kemudian, saudaraku sekalian. Umahat dan Akhwat sekalian. Dan juga bapak-bapak yang ikut mungkin di samping istrinya. Berdakwah juga sama. Berdakwah dengan beragam cara. Ada online, ada offline. Nabi Muhammad pernah berdakwah dengan cara sirriyah, rahasia. Dan juga berdakwah dengan cara jahriyah, terang-terangan. Ada dakwah terbuka, ada dakwah tertutup. Nabi Muhammad berdakwah berceramah. Beliau juga berdakwah dengan cara menulis surat. Jadi, dakwah itu adalah sebuah pekerjaan. Caranya, sarananya beragam macam. Termasuk pengajian online. Nah, nanti mungkin tadi, Ustadz, ini pengajian online. Lama-lama, bosen juga. Nanti tinggal bagaimana kreativitas. Kreativitas. Apalagi teman-teman yang mungkin yang di bidang IT kan. Harus bagaimana menampilkan hal yang lebih menarik. Terutama saya nih, yang pengisi materi. Betul nggak? Ini Ustadznya bete, ya kan? Jadi, kita dengerin nggak semangat. Namun, di kreativitas. Saya tebak-tebakan dulu dah nih. Untuk menghangatkan suasana. Tebak-tebakan paling anyar di Jakarta nih. Waduh, kita bahas lah Ustadz. Kita nggak dengar suara di sini. Tebak-tebakannya binatang. Binatang apa yang pandai berdagang? Jawabannya adalah kuda. Kok kuda, Pak Ustadz? Kuda kalau jalan ketoprak, 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 ketoprak. Nah, itu dia. Nah, ini tebak-tebakan paling update di Jakarta. Baik, nggak ada hubungannya. Baik, kita sambung slide berikutnya. Bahwa berda'wah juga Nabi Muhammad dengan beragam cara. Ada da'wah siriah, da'wah jahriah, da'wah terang-terangan, da'wah rahasia, terang-terangan, tersembunyi, tertutup, terbuka. Ceram, jadi beragam cara gitu. Jadi, Ustadz, begini. Nanti apakah seandainya, katakanlah pandemi berakhir atau mulai meredah. Apakah pengajian online kembali ke offline? Pengajian offline, iya. Dan pengajian online tetap ada. Bahkan saya bersyukur kepada Allah SWT. Gara-gara, ini bukan yang bersyukur gara-gara pandemi ya. Katakanlah hikmah di balik pandemi ini banyak komunitas-komunitas pengajian baru online. Dulunya nggak kefikir. Contoh begini. Saya mengisi kajian di beberapa kantor di Jakarta. Katakanlah di Bank Indonesia. Ada kajian Tadabur Quran hari Kamis, malam Jumat bersama Dewan Gubernur BI. Biasanya karena di kantor, yang ikut maksimal 100 orang. Sekarang karena pandemi, menggunakan aplikasi Zoom. Yang gabung, yang join seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kadang pesertanya sampai 900 orang. Sampai 1000, 1200 orang. Ini webinar yang luar biasa. Yang dulu mungkin sebelum pandemi bisa dilaksanakan, cuman nggak kefikir. Jadi ini membuka, kalau kita husnuzan pada Allah SWT. Yang sakit tinggal kesembuh, yang wafat, yang ampuni kesalahannya. Namun ini menyadarkan kepada kita bahwa hidup ini berubah. Selama ini kita ikut training, pentingnya keluar dari comfort zone. Tapi kita belum pernah melaksanakan kan, bagaimana trainingnya doang kan. Pentingnya think out of the box, pentingnya kreativitas, pentingnya inovasi. Pandemi memaksa kita berubah. Memaksa kita berubah. Jadi saya ulangi sekarang, sekarang bahkan luar biasa. Jadi kajian-kajian online, betul sekali kata Mbak Frita ya. Jadi sekarang ini bahkan kalau kita memilih nih, ada yang live Instagram. Tiap pagi, mungkin juga bisa diikutkin, kalau waktu Indonesia bagian Barat, Aagim, tiap subuh live Instagram. Yang bisa dinikmati seluruh dunia. Oh mungkin di Jerman, di Hannover jam berapa? Jam 12 malam. Jam 1 malam, Pak Ustadz. Jam 2 malam, jam 2 malam. Lagi ngigo-ngigo-ngigonya itu. Artinya, waktu Indonesia bagian Barat, itu banyak sekali Ustadz yang live Instagram di masa pandemi. Karena tidak mengisi kajian offline, akhirnya beberapa Ustadz bikin kajian online. Senin, tiap pagi tuh, ada Ustadz ini, Ustadz ini. Kita tinggal pilih aja live Instagram, siapa yang lagi live nih, kita pilih. Pengen belajar tafsir, luar biasa. Dulu belum terpikirkan gitu. Belum terpikirkan. Ini jadi maksud saya, hal baru, peradaban baru pasca COVID-19. Walaupun juga yang maksiat, juga gara-gara online banyak juga gitu. Tinggal bagaimana, kan media sosial itu bagaimana perang konten ya. Jadi bagaimana kita, jangan mengeluh dengan konten yang tidak baik, berpikirlah untuk menciptakan konten yang baik. Karena konten is the king. Betul gak tuh? Konten adalah raja ya. Jadi semua orang punya TV, semua orang punya channel TV, semua orang bisa punya toko, tinggal yang bersaing adalah konten. Maka mudah-mudahan saya lihat juga, lihat di KMH, mulai banyak konten-konten itu tuh. Ini kan di IG-IG-nya ya. Apalagi anak-anak muda semua di sana. Apalagi semangat ibadahnya, Hanover luar biasa. Saya selama dua minggu, apa berapa, sepuluh hari di Hanovernya, saya lupa tuh. Itu saya lihat Masya Allah, luar biasa ibadahnya teman-teman Hanover tuh. Kadang-kadang belum aja, semua yang saking rajin itu luar biasa. Saya luar biasa, terharu. Ini komplemen apa-apa nih, Taf. Bahkan saya dengar dari Bang Johar, orang sini postat, bapak-bapaknya postat, rajin, sholat jumat, berangkat hari kemis postat. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Sholat jumatnya di Jerman Timur. Baik, kita kembali. Jadi, bahwa hidup ini beragam. Slide berikutnya. Jadi dakwah juga beragam cara, beragam macam. Kemudian, jadi saya katakan di awal tadi, hidup ini harus berubah. Mu'min siap dengan, dan sanggup beradaptasi dengan beragam perubahan. Ada tiga modal. Kesiapan mental, kesiapan ilmu, kesiapan fisik. Jadi, apa namanya, perlu persiapan. Jadi, bagaimana caranya semangat belajar, walaupun online gitu. Iya kan? Satu, kesiapan mental. Karena tidak semua orang siap dengan mental online. Tidak semua orang, kayak walk from home. Kan sekarang ada walk from office, karena pandemi, walk from home. Tidak semua orang bisa bekerja dengan walk from home. Dia biasa orang kantoran, di rumah nggak bisa kerja. Maka yang pertama, kesiapan mental. Yang kedua, kesiapan ilmu. Sekarang, awal-awalnya, banyak yang gagap dengan beragam aplikasi online. Untuk, ada Zoom meeting, ada Webex, ada Cloud, ada, apa lagi? Ada, banyak lah ya. Ada Skype, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang macam-macam lah. Gitu kan? Nah sekarang sudah mulai piawai nih, sudah mulai terbiasa dengan beragam aplikasi. Saya karena tuntutan ngajar, semua aplikasi saya update, saya install ya. Karena kantor ini pakai ini, kantor ini pakai ini, gitu. Jadi gara-gara perubahan, jadi pinter. Yang kedua, kesiapan fisik. Tapi yang paling penting dari itu semua, ada tadi tuh, kesiapan mental, dan kesiapan ilmu. jadi tentu, bagaimana supaya lebih menarik nih pengajian. Ya kan? Saya kemarin sempat juga dengan teman-teman di Denmark tuh, mereka satu jam, mungkin juga kita akan, kalau setuju, jadi satu jam dipotong per 30 menit. Jadi Ustadz tidak cerama satu jam, gitu. itu karena takutnya bete. Per 30 menit cerama, tanya-jawab, cerama lagi, tanya-jawab, cerama lagi, tanya-jawab, cerama lagi, sampai 6 jam. Oh luar biasa tuh. Ini kan? Oh enggak ya, 6 jam kelamaan ya. Baik. Jadi intinya, bahwa harus siap mental, kesiapan ilmu, dan slide berikutnya. Nanti saya akan sampaikan satu materi setelah ini. Slide berikutnya. Kemudian, contoh nih, dalam sejarah Perang Badar. Perang Badar itu, awalnya Nabi Muhammad tidak berencana perang. Betul enggak? Awalnya, Nabi Muhammad hanya ingin menghadang kafilah dagang. Jadi waktu itu, Ustadz kok Nabi Muhammad menghadang, begal, membegal, perompak gitu kan? Begini ceritanya. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, harta kaum muslimin enggak boleh dibawa. Silahkan keluar Mekah, enggak boleh bawa harta. Jadi semua harta kaum muslimin dikuasai oleh tokoh-tokoh kurais di Mekah. Maka mereka hijrah meninggalkan harta benda di Mekah. Singkat cerita, dua tahun hijrah ke Madinah, kaum muslimin mendengar ada kafilah dagang pulang dari Mekah. Dengan asumsi bahwa kita akan mengambil harta kita yang dulu ditahan oleh mereka. Maka kemudian, Nabi mengatakan kita akan menghadang kafilah dagang yang dipimpin Abu Sofyan. Kan orang Mekah itu punya kebiasaan, li'ilafi kureishin ilafihim rihlatashita'i wassoif. Jadi orang Arab punya kebiasaan rihlatashita' dan rihlatassoif. Jadi rihlah sama dengan jalan-jalan, berdagang pada musim panas, berdagang pada musim dingin. Assoif musim panas, asshita' musim dingin. Kalau enggak salah, musim dingin ke Syam, ke Jordan, musim panas ke Yaman, kalau enggak salah. Atau terbalik begitu lah kira-kira. Nah, maka ada pasukan dari, ada kafilah dagang baru pulang dari Syam. Menuju Mekah, melalui kota Madinah. Kata Nabi, kita hadang mereka. Dengan asumsi sekali lagi, mengambil harta kita yang dulu mereka kuasai. Karena kalau tujuan merompak, enggak boleh kan? Merampok. Merompak apa merampok? Membegal lah gitu. Tapi ini dengan asumsi, mengambil harta kita yang dulu dikuasai mereka. Berangkatlah Nabi, persiapannya perang. Bukan. Persiapannya hanya ingin menghadang kafilah dagang. Yang dipimpin oleh Abu Sofyan. 315 orang sahabat Nabi berangkat. Ternyata Abu Sofyan mendengar kabar mereka akan dihadang. Lalu Abu Sofyan ngirim email. Eh email dah. Ngirim WA. Belum ada WA. Ngirim kurir ke kota Mekah mengabarkan mereka akan dihadang. Mendengar itu, dari kota Mekah berangkatlah pasukan. Ingin membantu kafilah dagang. Sejumlah berapa? Seribu orang dipimpin oleh Abu Jahal. Nabi Muhammad dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, tetap maju, tapi tidak menghadapi kafilah dagang, menghadapi pasukan perang, atau pulang ke kota Madinah. Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 7. Slide berikutnya. Awalnya hanya ingin menghadang kafilah dagang. Awalnya memilih yang mudah. Tapi Allah takdirkan berhadapan dengan yang sulit. Boleh nih, host kita, ada yang bacakan ayat dan terjemahannya? Silahkan. Waduh, kecil banget Pak Ustaz. Kelihatan terjemahannya. Oh, terjemahannya aja Pak Ustaz. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang ingin kamu hadapi. Dan ternyata Allah yang menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Dan memusnahkan orang-orang kafir. Jadi begini Allah mengatakan. Wa'idh ya'idukumullahu ihdat wa'ifataini anna halakum. Allah menjanjikan kamu, Muhammad dan para sahabat, kamu akan berhadapan satu di antara dua kelompok. Kalau tidak berhadapan dengan kafilah dagang Abu Sofyan, akan menghadapi pasukan besar dipimpin Abu Jahal. Allah sendiri yang mengatakan. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak memiliki kekuatan senjatalah yang ingin kamu hadapi. Kalau boleh milih, Nabi peleh ingin memilih yang gampang. Nabi maunya offline. Iya gak? Kalau pengajian. Kalau boleh milih, Nabi ingin memilih berhadapan dengan pasukan pasukan Abu Sofyan. Kafilah dagang, gampang, ringan. Ngapain berhadapan dengan pasukan perang Abu Jahal? Tapi Allah mengatakan, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَيُّهِبَّ الْحَقْفَ بِكَلِمَاتِي. Tapi Allah ingin sekali lagi menunjukkan yang benar adalah benar. Apa maksudnya? Ternyata Nabi Muhammad ditakdirkan, bukan menghadapi kafilah dagang, malahan berhadapan dengan pasukan perang yang sangat besar, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nabi hanya 315 orang, tidak memiliki persiapan perang. Persiapannya menghadang kafilah dagang. Sementara yang akan dihadapi seribu orang dengan pasukan lengkap. Coba nih. Ini kan ayatnya keren banget. Nabi pengennya yang mudah. Kayak tahun lalu, Ramadan. Kan pengennya kita jadi makmum. Betul gak? Eh, tiba-tiba pandemi. Harus terawih di rumah para suami, kelimpungan jadi imam. Hafalannya cuma Al-Hakubud lagi sama Wal-Asri. Iya gak tuh? Tiba-tiba ada fatwa dari Ustadz, bahwa sholat terawih boleh baca Quran. Alhamdulillah. 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 Begitu. Iya gak? Kalau boleh milih sholat Idul Fitri, jadi makmum. Seperti biasa, tiba-tiba pandemi COVID-19. Idul Fitri di rumah. Akhirnya bapak-bapak. Saya gak tau temen-temen di Hanover tahun lalu rebaran. Gitu juga Pak Ustadz sama. Karena kan, apa, saat itu masih awal-awal baru kan? Aprile-april. Iya, jadi bener-bener mencekam banget saat itu memang. Para suami pengennya jadi makmum, terpaksa jadi imam, dan jadi khotib. Walaupun gagap-gagap. Waduh, begitu tuh. Ada. Bisa Google Pak Ustadz sekarang, Mak. Bisa Google. Ceramanya. Inilah dia namanya peradaban baru pasca COVID-19. Iya gak? Begini maksud saya. Kita dipaksa oleh Allah melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan. Dan ternyata kita bisa. Jadi, orang bilang kalau terpaksa jadi pinter. Jadi karena terpaksa jadi pinter. Seperti mungkin teman-teman di Hanover kan, karena jauh dari keluarga, dari ayah, ibu, begitu bayi lahir, semuanya berijtihad. Bagaimana cara mendiamkan bayi? Wah, iya gak tuh? Berijtihad. Anak saya masuk angin. Diapain tuh? Iya gak? Iya kan? Nah, jadi karena terpaksa jadi pinter. Jadi, anak Quran yang bilang, Nabi juga maunya yang mudah, yang gampang. Tapi Allah pengen yang lain. Ternyata takdirnya berhadapan dengan pasukan perang. Dan Allah berikan kemenangan. Maka ujung ayatnya, wa yuhikkal haqqa bi kalimatihi wayakto adabirul kafirin. Maka sekali lagi, ini pengennya sih pengajian offline. Tapi ketika online, saya yakin ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Yaitu ngaji sambil masak ibu-ibu. Pengajian sambil ngopi, sambil ngeteh. Iya gak nih? Iya kan? Bahkan pengajiannya bisa lintas kota, lintas negara. Saya ntar malam ke Jerman lagi nih, ke Dresden nih. Masya Allah. Jerman padat nih Pak Ustadz. Jam 19 WIB. Artinya, mungkin kalau gak ada pandemi, gak kepikiran gitu. Gak kepikiran pakai Zoom. Gak kepikiran gitu. Walaupun enak juga diundang langsung ke sana. Iya gak? Apalagi makanannya enak-enak di Jerman. Kayak makanan Turki. Iya kan? Gitu tuh. Nah ini contoh bahwa Nabi pengennya yang mudah, tapi Allah ingin yang lebih sulit. Iya gak? Kita pengennya jadi makmum, Allah takdirkan jadi imam. Gitu. Kita inginnya berhadapan yang gampang, ternyata kodarullah sekarang jadi tinggal di Jerman. Pengennya mungkin dulu gak kepikiran gitu. Pengennya ya kuliah yang gampang aja lah. Ternyata kodarullah sampe-nya gitu. Kalau pengen mungkin yang lebih sulit, ya hasilnya lebih baik. Slide berikutnya. Sedarku sekalian, yang terahmati Allah SWT, boleh sambil siap-siap bertanya, boleh chat, boleh sebagainya. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad bahkan sering mengajarkan para sahabat untuk terbiasa dengan perubahan. Slide berikutnya. Ada hadis Nabi sahabat bercerita. Yang cerita sahabat Fudolah bin Abid. Kata Fudolah, kami kadang-kadang disuruh oleh Nabi sekali-kali berjalan tanpa alas kaki. Jadi kata sahabat Fudolah, Nabi Muhammad kadang-kadang nyuruh kami sekali-kali berjalan tanpa alas. Saya baca di keterangan ini hadis, apa pelajarannya? Yang namanya prajurit, yang namanya orang berjuang, mungkin saja kehilangan sendal. Mungkin saja kehilangan sepatu. Apakah gara-gara enggak ada alas kaki jadi enggak berjuang? Maka Nabi suruh sekali-kali jalan. Bahasa Inggrisnya nyeker ya. Bahasa Jermannya nyeker. Tahu bahasa Indonesia nyaman? Betul. Berjalan kaki tanpa alas. Iya enggak tuh? Apa maksudnya? Saya bilang, Bapak-bapak boleh sekali-kali ke masjid, enggak pakai sendal, eh pulangnya mati. Nah ini jadi itu. Nggak boleh. Jadi kita kembali. Ini contohnya melatih diri terbiasa dengan perubahan. Sekali lagi pengennya sih offline aja, tapi Allah takdirkan online. Slide berikutnya. Lakukanlah hal yang berbeda-beda. Bagaimana kita mau kreatif, bagaimana mau inovatif kalau selalu melakukan hal yang sama setiap hari. Jadi kan sekarang orang disuruh inovasi, disuruh kreatif. Bagaimana mau kreatif, bagaimana mau inovasi kalau tiap hari melakukan hal yang sama. Kalau pengajian kita selalu offline, mungkin tidak ada kreatifitas baru gitu. Gara-gara online, muncullah beragam kreatifitas. Iya enggak? Bahkan beberapa kajian Zoom diselingi dengan nasib, diselingi dengan acara door prize. Apalagi teman-teman di Jerman, suaranya bagus-bagus. Boleh diselingi dengan apalah gitu. Anak-anak tampil, atau macam-macam. gitu kan. Jadi perubahan ini, pandemi ini membuat seorang jadi kreatif. Bahkan sekarang saya kalau bicara di tanah air, sekarang lagi ngetrend, hampir semua orang sekarang berdagang online. Sekarang status di WA itu isinya dagangan. Yang bisa bikin rendang, dia bikin rendang. Yang bisa apaan aja itu sekarang orang dagang. Jadi kalau dulu yang berdagang hanya pedagang, sekarang semuanya bisnis. Pak Ustadz dapet dampaknya nggak tuh? Jadi endorsean kan? Jadi endorsean. Endorse terus aja. Endorse nendal, ngendorse apaan aja dah. Kopi, minuman. Paus. Pici. Jadi, saya pikir ini tentu sekali lagi kita inginnya normal-normal aja. Pengennya standar lah pengajian offline gitu kan. Standar lah semua. Tapi sekali lagi, pandemi ini melahirkan sebuah peradaban baru. Banyak hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Sekarang bahkan muncul beragam pengusaha-pengusaha baru. Bahkan di media sosial sekarang bermunculan apa namanya podcast-podcast tuh. Saya senang kadang mengikuti podcast beberapa orang pintar. Banyak orang pintar di Indonesia. Dia bikin podcast wawancara bergizi gitu. Daripada sekedar nonton sinetron di televisi gitu. Artinya orang-orang pintar pada bikin podcast yang diundang juga tokoh yang terkenal juga. Oh luar biasa gitu. Ini mungkin hikmah lain daripada COVID-19 gitu. Saya yakin juga teman-teman di Hanover juga merasakan hal yang sama. Maksudnya tentu sekali lagi kita ini musibah tidak kita inginkan. Tapi sekali lagi seorang muslim harus melihat selalu sisi positif. Slide berikutnya. Jadi kemudian ibu sekalian umat dan akhwat rahimah kumullah harus siap hidup dalam keadaan apapun. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. Tingkatkan tawakal berserah diri dan bersandarlah pada Allah SWT. Jadi dalam kondisi begini ini siap hidup dalam kondisi apapun apa yang kita butuhkan tawakal berserah diri bersandar pada Allah. Slide berikutnya. Begini saya ingin cerita mengenai salah satu sifat Nabi Muhammad. Jadi bersandarlah hanya kepada Allah. Slide berikutnya. Nabi Muhammad itu SAW salah satu akhlak beliau tenang dalam menghadapi masalah. Dari mana sumber ketenangan Nabi? Dari keyakinan bahwa Allah pasti menolong beliau. Sandaran utamanya Allah. Allah. Allah Allah yang maha mencukupi. Kayak sekarang ini kita dihadap di masa pandemi COVID-19 luar biasa. Mungkin teman-teman yang mendengar hari ini Indonesia penuh lagi beragam ujian. Ada banjir di Kalimantan. Ada gempa di Sulawesi. Di Mamuju. Ada tanah longsor. Kemarin belum lama maaf pesawat jatuh. Ada macam-macam ini musibah. Tentu COVID-19 juga Indonesia angkanya cukup tinggi. Beberapa ulama mengagetkan meninggal dunia. Kemarin Syekh Ali Jabir. Dan beberapa ulama-ulama besar dipanggil oleh Allah SWT. Jadi kita kembali dari manakah ketenangan Nabi keyakinan bahwa Allah pasti menolong dia. Slide berikutnya. Jadi bahwa menghadapi. Nah ini mungkin teman-teman di Jerman juga mengikuti kosidah ini ya. Ada yang bisa gak nih? Allah Al-Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasada Nal-Kafi Wajad Nal-Kafi Udah apal semuanya ya. Rikulin Kafi Kafana Al-Kafi Wani'amal Kafi Alhamdulillah Saya ulangi sekali lagi boleh diikuti walaupun suaranya diminggir. Yang penting ujungnya apal. Itu kalimat Alhamdulillah. Jadi Allah zat yang maha mencukupi. Maksud saya di masa pandemi ini hidup kita berubah. Kita dihadapkan pada hal-hal yang di luar pikiran kita. Tentu ada harap-harap cemas. Saya mau doa besok saya hari Senin ingin swipe PCR nih. Karena kalau jadi hari Rabu saya mau ke Turki dengan rombongan Darutauhid. Hari ini ada yang berangkat umroh dorongan rombongan Darutauhid dan Rabu kalau gak ada halangan semoga lancar akan ke Turki selama sembilan hari. Artinya begini bahwa ini kita hidup di masa new normal gitu. Maksudnya aktivitas tetap berjalan tapi standar new normal. Standar new normal. Dari manakah ketenangan Nabi dari keyakinan Allah bersama dia. Jadi sekian lagi ini COVID-19 tadi kita pengennya offline tapi online pengennya normal tapi gitu tuh. Lihat slide berikutnya begini. Nabi Muhammad sejak kecil dihadapkan dengan keadaan yang tidak beliau sangka-sangka. Jadi kisah kelahiran Nabi Muhammad itu sejak kecil ditempa ditimpa oleh beragam ujian yang itu semua menempa Nabi menjadi orang yang tadi tuh. Bahwa apapun yang beliau hadapi terbiasa Nabi gitu. Slide berikutnya lihat nih. Nabi Muhammad sejak kecil ditinggal oleh orang-orang yang menjadi sandaran utamanya. Buat seorang anak siapa ini sandaran kita? Siapa? Orang tua. Ayah. Orang tua. Ya enggak? Nabi Muhammad belum lahir ke dunia sandaran utamanya diambil. Siapa tuh? Ayahnya. Ya enggak? Kan buat seorang anak bapak itu ya enggak? My father is hero. Ya enggak tuh? Ya enggak? Kemarin Habib Nur Magedof kan petarung MMA mengundurkan diri. Apa alasannya? Pelatih saya yang merupakan bapak saya meninggal dunia. Kan bapak itu luar biasa buat seorang anak. Dia sandaran utama lah. Nabi Muhammad belum lahir ke dunia bapaknya meninggal. Dua bulan di kandungan. Dua bulan di kandungan wafat ayah andanya nabi dua bulan di kandungan ayahnya meninggal. Masya Allah. Lahir ke dunia dia tidak melihat sandaran pertamanya hilang. Dirawat oleh ibunya. Lahir sampai enam tahun. Di usia enam tahun sandaran keduanya siapa? Ibunya. Ibunya pun meninggal dunia. Enam tahun usianya wafat ibu tercinta. Ya Allah. Lahir ke dunia bapaknya gak ada. Umur enam tahun ayahnya eh ibunya meninggal dunia. Usia enam tahun. Siapakah merawat nabi? Kakeknya. Abdul Muttalib. Di usia delapan tahun kakeknya meninggal dunia. Masya Allah. delapan tahun usia kakek meninggalkannya. Jadi lahir ke dunia bapaknya gak ada. Enam tahun ibunya meninggal. Dirawat kakek dua tahun. Umur delapan kakeknya meninggal dunia juga. Masya Allah. Iya gak? Di usia delapan tahun siapa yang merawat nabi? Pamannya. Abu Talib. Di usia delapan tahun juga beliau mandiri nabi. Beliau menggembala kambing. Bahasa Jermannya ngangon kambing. Iya gak? Iya kan? Jadi kemandirian dua belas tahun nabi berdagang. Luar biasa. Dua puluh lima tahun beliau menikah dengan Khadijah. Singkat cerita usia empat puluh tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Mulailah beliau berdakwah. Di awal-awal dakwah siapakah yang sangat mendukung nabi? Istrinya. Betul gak? Siapa lagi? Pamannya Abu Talib. Saya tanya. seorang suami sukses dukungan istri. Betul gak nih? Eh baru baru banget berdakwah istrinya meninggal dunia juga. Masya Allah. Di susul pamannya juga Abu Talib meninggal dunia. Subhanallah. Ini ujian bertubi-tubi. Jadi hal-hal yang tidak terbayangkan. Iya kan? Hal-hal yang perubahan yang luar biasa. Bagaimana beliau beradaptasi dalam hidupnya itu ditinggal ayah ditinggal ibu ditinggal kakek ditinggal istri. Kan saya bilang tadi seorang suami sukses dukungan siapa? Istrinya. Betul gak? Maka bapak-bapak saya tanya yang merasa karir yang gak naik-naik tanyain istrinya doanya apaan? Ustadz kok saya karir gak naik-naik ya Ustadz? Saya tanya pak tanyain pak bapak istrinya doanya apa? Jangan-jangan istrinya berdoa ya Allah suamiku cukup ya Allah dia kalau tinggal lagi ngaco ya Allah cukup udah gitu tuh ya enggak maka bapak-bapak tanyain istrinya doanya apaan kok gak naik-naik gitu karir istri tuh luar biasa apalagi orang-orang Asia saya dimana ya di Jerman atau dimana ya denger cerita orang Eropa tuh seneng nikah sama orang Asia karena kata orang Asia tuh orang Asia tuh melayani betul gak tuh? betul gak sih? betul malah sampai suami saya kalau di masjid tuh ada beberapa nanya katanya gini kalau misalnya suami orang Asia gak? eh bukan turunan kayak orang-orang Arab gitu Pak Ustadz banyak yang gini katanya kalau nikah sama orang Indonesia setengah jannah udah dapet lah istilah Masya Allah gitu uhuy berarti ibu-ibunya Alhamdulillah Masya Allah kan Pak Ustadz kalau sampai makanya saya apa namanya katanya orang Asia tuh melayani gitu ini di Indonesia saya cerita di Indonesia nih suaminya belum bangun pagi-pagi istrinya udah bangun duluan masak air panas mau diseduh suaminya iya gak dong? suaminya mandi pake air hangat istrinya ngapain? istrinya nyiapin sarapan suaminya sarapan istrinya ngapain? manasin motor nye-nye-nye-nye-nye masya Allah luar biasa berkorban suaminya kerja istrinya ngapain? Di rumah, ada aja kesibukannya. Jungkir balik, untung masih balik. Kalau jungkir doang bahaya itu, iya nggak? Luar biasa pengorbanannya tuh. Iya kan? Maksud saya, ditinggal wafat oleh Khadijah, Nabi tidak pernah Nabi bayangkan, gitu. Tapi inilah kehidupan. Musim berganti, angin pun berubah, musim pun berganti. Bahkan tahun meninggal istrinya dipanggil dengan tahun duka cita. Tahun kesedihan. Luar biasa, Nabi. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Iya kan? Singkat cerita, begini, apa sih hikmah ini semua? Nabi Muhammad ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, sandarannya slide berikutnya. Begini kata para ulama sejarah. Pelajarannya adalah Allah ingin agar Nabi Muhammad sejak kecil sandarannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu tuh. Iya kan? Seperti hari ini COVID-19. Masya Allah saya yakin, mohon maaf, saya dengar berita Bang Johar sempat sakit dia ada, berikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doain sama-sama. Saya begitu mendengar berita beliau sakit nih, saya juga di Jakarta dengan teman-teman dari Human Initiative saling berbagi berita tuh. Saling mendoakan. Karena ada yang ngirim kabar, kita doakan. Saya bilang semoga Bang Johar yang baik banget, yang di Johar, yang di, apa namanya, Hanover nih. Yang ketika saya datang dan di semua teman-teman Hanover baik, semua diberikan kesembuhan. Artinya hari ini termasuk nikmat yang kita syukuri, nikmat panjang umur. Betul nggak? Kita masih hidup sampai sekarang, ini nikmat. Gitu. Luar biasa gitu, luar biasa. Jadi, apa pelajarannya Allah ingin Nabi Muhammad sandarannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi, saudara-saudara sekalian, jadi di masa pandemi ini, sekali lagi, mungkin mudah-mudahan sih, ya pengennya tadi kalau bicara kajian, pengennya offline. Kemudian online. Jadi memang kita dilatih terbiasa dengan perubahan. Dilatih untuk selalu yakin Allah bersama kita. Di Quran, ada satu kalimat yang sering terulang-ulang. Kalimat, kafa yakfi kifayah. Artinya cukup. Kafa yakfi kifayah. Allah ul-kafi. Allah yang maha mencukupi. Coba lihat slide berikutnya. Di dalam Al-Quran, ada enam susunan yang selalu terulang. Ini lihat nih. Ada enam kalimat terulang berkali-kali. Yaitu kalimat, Cukuplah Allah yang maha tahu. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Cukuplah Allah yang menjadi penolong. Cukuplah Allah yang akan membuat perhitungan. Cukuplah Allah menjadi wali. Cukuplah Allah menjadi wakil bagi kita. Ini ayat datang kepada Nabi berkali-kali. Sebagai perwujudan Allah ul-kafi. Allah yang mencukupi kamu. Jadi ini muncul ketenangan gitu. Contohnya nih, kan pernah Nabi Muhammad berda'wah. Ditolak tuh. Di Quran ada ayat, Orang-orang kafir berkata, Muhammad kamu bukan Nabi. Kamu bukan Rasul. Allah yang jawab, bilang sama mereka Muhammad. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kayak begini, Bu. Kadang-kadang, pernah nggak Bapak, Ibu-Ibu sekalian merasa kurang dihargai? Merasa kayaknya udah berkorban apa aja kok, nggak dihargai? Contohnya istri lah tadi kan. Istri tuh udah berbuat apa aja lah. Dari pagi, sibuk, 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 sibuk. Di rumah. Iya nggak? Suaminya kan kerja di luar. Capek nih istri dari pagi. Kira-kira sore-sore, jam lima sore santai lah. Capek banget. Sambil buka HP gitu. Duduk di sofa. Iya nggak? Lihat-lihat status, lihat-lihat berita di handphone. Eh, suaminya pulang. Melihat istrinya lagi santai. Rebahan di sofa. Megang HP. Apa kata suami? Enak banget kamu deh. Santai banget di rumah. Main HP mulu. Ya Allah mas. Aku dari pagi kerja mas. Males kamu deh. Apa kata istrinya? Wakafabilahi sahidah. Cukup Allah yang jadi saksi. Begitu tuh. Iya nggak? Gini, istrinya kerja dari pagi. Suaminya nggak lihat. Eh, gini kan istrinya santai. Suaminya pulang. Iya nggak nih? Apa kata suami? Malas banget kamu deh. Ya Allah mas. Wakafabilahi alimah. Biar Allah yang matau. Betul nggak nih kadang-kadang? Kita udah berbuat begini, berbuat begini. Kadang orang ada yang bicaranya nggak enak. Iya nggak tuh? Ini namanya zikir wakafabilah. Cukuplah Allah. Iya kan? Saya ulangi ada enam kalimat yang selalu terulang. Ini bagus kita ucapkan. Jadi ucapan kita saat kita merasa bete. Saat kita merasa, aduh boring banget nih. Iya nggak? Iya kan? Saat kita ngerasa, ngapain lagi ya? Ya Allah nih. Iya kan? Atau kadang-kadang, teman-teman di Hanover, mendengar berita di tanah air, ada keluarga yang sedang sakit. Mohon maaf, mungkin orang tua yang sedang sakit. Bingung nggak di luar negeri? Bingung. Mau pulang juga? Kan nggak semudah itu. Iya nggak? Mungkin ngurus tiketnya, ngurus ininya. Belum sekarang harus rapid test, harus swab, harus segala macem. Ya Allah di tanah air, mendengar musibah. Apa yang diucapkan? Cukuplah Allah yang jadi penolong. Iya nggak nih? Iya kan? Nabi Muhammad ketika berda'wah, disakitin, dicurangin, dijahatin. Allah yang bilang, Allah yang nolong kami. Biar Allah yang bikin perhitungan. Al-Hasib, zat yang maha membuat perhitungan. Kita dijahatin orang, dizolimin, segala macem. Kadang kita ingin, pernah katakanlah, ya mau namanya di negara orang kan tidak seperti di negara sendiri gitu. Mungkin lebih banyak memilih diam daripada harus berperkara begitu. Sambil kita mengucapkan, wakafah billahi hasibah. Biar Allah yang bikin perhitungan. Ini kan, wakafah billahi nasiro, wakafah billahi waliyan, wakafah billahi wakilah. Jadi kadang-kadang, di saat-saat kita galau gitu kan, kan ada yang pengen diomongin gitu. Betul nggak sih? Kita tuh kalau lagi gundah-gulana gitu, ada sesuatu yang ingin, ingin gitu, ingin diucapkan gitu. Namanya zikir wakafah billahi. Atau tadi tuh, Allahul kafir, Rabbuna al-kafi, wajadana al-kafi, kosodna al-kafi, wajadana al-kafi. Begitu tuh ya Allah. Biar Allah yang jadi saksi. Biar Allah yang tahu. Kita kadang cerita sama orang, nggak ada gunanya. Iya nggak? Orang nggak dengerin omongan kita, orang nggak percaya kita bilang begini, wakafah billahi alimah. Biar Allah yang tahu. Seorang menantu tinggal di rumah mertua. Ya Allah, dia sayang banget loh mertuanya. Semua kebaikan dilakukan, dia urus mertuanya, luar biasa. Namun kadang-kadang, ada ipar ngomongnya. Iya nggak? Ada yang nggak enak. Iya nggak tuh? Ya Allah, Ustadz, wakafah. Ini saya jadi curhat. Curhat dong, mah. Iya dong. Jadi curhat begini. Namanya zikir, wakafah billahi alimah. Wakafah billahi nasiroh. Seperti mungkin hari-hari kayak sekarang nih. Ada berita begini, berita begitu. Ya Allah, wakafah billahi wakilah. Cukup Allah yang jadi wakil. Slide berikutnya. Ini ngomong-ngomong, saya sampai jam berapa bicara nih? Boleh sampai 11.15, Pak Ustadz. Oh, 15.15 lagi ya? Baik. Slide berikutnya. Kemudian, silahkan dipindah ke slide berikutnya. Oh mana operator kita nih? Lagi bikin kopi. Oh ada. Siap. Terima kasih. Nabi dihina. Saat itu Nabi dihina. Nabi Muhammad dikatakan orang gila, dikatakan sihir, dikatakan penyair. Macam-macam ihinaan kepada Nabi. Seperti belum lama, kemarin kita mendengar di Perancis ada pelecehan terhadap Nabi. Allah yang jawab, inna kafayna kal mustahzi'in. Inna kafayna kal mustahzi'in. Biar kami yang memelihara kamu daripada kejahatan orang yang menghina kamu. Inna kafayna kafayna yakfi'i cukup artinya. Cukuplah Muhammad, aku yang belain. Gitu kira-kira. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Allah sekali lagi mengatakan, Fasa yakfi'kahumullah wahuwas sami'ul alim. Maka cukuplah Allah yang akan memelihara kamu dari mereka. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi kadang-kadang dalam kondisinya orang bete gitu kan, wakafadillah, cukuplah Allah. Tapi tadi tuh, yang bertahan bukan yang hebat, yang bertahan bukan yang pintar, yang bertahan yang panai beradaptasi. Gitu. Jadi perubahan sebuah kepastian. Bahkan kadang-kadang perubahan itu indah tadi. Al-harokah barokah bergerak itu berkah. Pak ustadz aja pake pici berubah-rubah. Ya kan? Lagi ceramah begini nih. Ntar sholat. Aikin dikit buat sujud. Ya enggak? Kalau gini lagi puyang nih. Undangan cancel semua. Gara-gara Covid-19. Jadi hidup ini berubah-rubah, saudaraku. Ya enggak? Jadi perubahan terbiasa dengan perubahan. Sekali lagi insya Allah ya enggak lama kita ini online. Saya yakin insya Allah kita akan merindukan suasana ini. Ini musibah tentu saja kan? Tapi masa-masa isolasi, stay at home, masa-masa akan menjadi kenangan gitu. Kita hari-hari ini akan menjadi cerita indah kita di tahun-tahun yang akan datang. Masa-masa kita mungkin ada yang sempat sakit, kita rawat sama-sama, ada yang kena musibah, ada yang begini, ada yang mau pulang tapi enggak boleh gitu kan. Karena, oh begitu macem-macem lah nih. Bahkan saya bilang, yang jomblo-jomblo, kalau mau nikah sekarang nih gampang. Enggak pakai nyewa gedung. Iya enggak? Paling ngundang gue, enggak pakai sewa catering. Iya enggak? Enggak pakai sewa orkest nih, kalau mau nikah sekarang gampang. Ngundang orang enggak boleh. Jadi ini, bahkan hari ini, saya bicara di tanah air ya, saya bilang, eh yang nikah sekarang aja, nikah gampang sekarang. Biasanya kan nikah sampai 50 juta, 100 juta, 200 juta, pesta di gedung, segala macem gitu kan. Sekarang udah praktis. Ini kan, undang pausa ceramah, beres udah, ngapang hulu. Ini enggak? Undang keluarga, 25 orang cukup. Jadi Nabi, Allah yang bilang, slide berikutnya. Jadi ini keyakinan, bahwa Allah yang jaga kita. Kalau kita kena musibah nih, kalau kita kena musibah, tidak ada yang menghilangkan, kecuali Allah. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, Allah bisa berbuat apapun. Jadi keyakinan, bahwa Allah itu bersama kita, insya Allah. Slide berikutnya. Kemudian, begini, sandaran selain Allah, sangatlah rapuh. Pangkat, jabatan, uang, harta, segala macem, profesi. Kan orang kadang bersandar dengan harta. Saya emang tenang aja, pausat, tabungan saya di bank banyak. Saya emang tenang aja, pausat, suami saya dokter. Saya emang tenang aja, pausat, ah gitu tuh. Sandaran selain Allah, sangatlah rapuh. Slide berikutnya. Ini kan, Allah mengatakan, orang-orang ada, ini nasihat orang kampung ya, mungkin yang udah lama, nggak dengar bahasa kampung, ada yang bilang, jangan keenakan nyender, sama orang. Kalau dia bangun, kamu jengkang, kamu ke jengkang, kamu jatuh. Jangan keenakan nyender sama orang lain. Kalau dia bangun, jatuh gitu. Teman kita di Hanover, nolongin kita, Alhamdulillah. Betul nggak? Saling tolong menolong. Teman kita, bantuin kita, Alhamdulillah. Tapi jangan terlalu mengandalkan orang lain. Maksud saya, belajar mandiri juga gitu. Bersandarlah kepada Allah. Karena tidak selamanya teman kita bisa menolong kita. Mungkin dia pun juga punya masalah. Ada saudara yang bantuin, Alhamdulillah. Namun tidak selamanya saudara bisa bantuin kita. Iya nggak? Keyakinan. Ada cerita tuh, ada cerita. Ada seorang istri, suaminya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya kan? Orang pada takziah, lihat. Ini istri, dia sedih namanya suaminya meninggal kan. Tapi orang melihat, kok ini ibu, kayaknya tangguh gitu. Kayaknya tegar gitu. Kelihatan dia sedih, dia menangis. Cuman orang melihat, ini ibu tegar. Ditanya, bu, dia ibu rumah tangga. Selama ini suaminya yang kerja, nyari uang. Bu, kok ibu kelihatan tegar banget. Kan selama ini, suami yang kerja, yang nyari uang, yang nyari nafkah. Sekarang suami nggak ada. Gimana bu? Kata ini istri, begini. Zawji akalun wallahu razakun. Suamiku yang ngasih makan, tapi Allah yang ngasih rizki. Lau zahabal akalulabakir razak. Kalau yang ngasih makan udah nggak ada, yang ngasih rizki masih ada. Siapakah dia? Allah SWT. Zawji akalun. Suamiku yang ngasih makan, tapi Allah yang ngasih rizki. Kalau yang ngasih makan udah nggak ada, yang ngasih rizki masih ada. Siapakah dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya keyakinan. Allahul kafi, Allah yang mencukupi. Kalau kita bersama Allah, insya Allah dicukupin. Wa mayyattaqillaha fahuwa hasbuh. Yang takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, Allah cukupin semua kebutuhan. Jadi dalam kondisi begini nih, kita kadang terus terang memang perasaan bete, boring, mau ke tempat wisata enggak boleh. Iya enggak? Mau begini kemana-mana, harus pakai masker. Iya enggak tuh? Mau senyum juga enggak kelihatan. Iya enggak? Dan lain-lain lah. Iya enggak? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Tadi saya katakan ini ayat bahwa perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah, sandaran sangat lemah. Seperti laba-laba membuat rumah. Allah mengatakan, Rumah yang paling lemah, rumah laba-laba. Rumah laba-laba. Slide berikutnya. Ustadz, ini ayat kayaknya kontradiksi Pak Ustadz. Slide berikutnya. Kata Quran, rumah yang paling lemah rumah laba-laba. Kata para ilmuwan Pak Ustadz, justru Pak Ustadz itu jaring laba-laba, benangnya kuat Pak Ustadz. Lebih kuat daripada baja dengan ukuran yang sama. Bahkan struktur bangunan sarang laba-laba. Itu canggih Pak Ustadz strukturnya. Kenapa Quran mengatakan justru dia rumah yang paling lemah? Begini. Slide berikutnya. Rumah laba-laba dibilang dia lemah bukan dari unsur yang membangunnya. Benar. Jaringnya kuat. Benar. Strukturnya canggih. Dibilang rumah yang paling lemah. Slide berikutnya silahkan. Bukan dari unsur yang membuatnya. Bukan dari strukturnya. Tapi dari segi fungsinya. Sebuah rumah harusnya berfungsi melindungi penghuninya. Panas gak kepanasan? Dingin gak kedinginan? Kalau hujan gak keujanan? Sarang laba-laba. Kalau hujan dia keujanan. Kalau dingin dia kedinginan. Kalau panas juga kepanasan. Saya gak tahu di Hanover laba-laba musim dingin pakai jaket gak? Saya gak tahu. Jadi sandaran selain Allah lemah. Silahkan slide berikutnya. Maka bersandarlah hanya kepada Allah SWT saja. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau yang dijadikan sandaran adalah unsurnya, strukturnya, dia pasti rumah yang paling kuat gitu. Iya kan? Tapi predikat rapuh ditujukan kepada sarang atau rumah laba-laba dari segi fungsinya. Seperti sekarang. Kita pandemi pakai masker. Iya gak? Kita pandemi pakai sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Bagus benar. Tapi jangan lupa sandaran yang nomor satu adalah Allah. Maka slide berikutnya Nabi ngajarin doa tuh. Nabi ngajarin doa. Silahkan slide berikutnya. Kata Nabi siapa yang keluar rumah? Oh ntar dibawah belakang ada. Ini ada ayat. Wa tawakal alallah wa kafa billahi wa kilat. Tawakallah kepada Allah. Cukup Allah sebagai pemelihara. Kita pakai masker. Harus. Kita pakai semuanya nih. 3M. Saya gak tahu kalau di Jerman berapa M. Kalau di Indonesia 17M. Korupsinya. Jadi masyarakatnya disuruh 3M. Penjabatnya 17M. Jadi saya ulangi. Jadi apa namanya pakai masker harus. Cuci tangan. Saya punya teman cuci tangan mulu tuh. Sampai lupa cuci kaki dia. Kakinya kotor banget. Tapi yang paling penting juga bersandarlah kepada Allah. Wa tawakal alallah wa kafa billahi wa kilat. Apa bentuknya? Slide berikutnya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pindah ke slide berikutnya. Ini kan. Jadi apa namanya tadi yang saya bilang ini ya. Percepat lagi. Pindah lagi. Ini Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa kurangnya mereka? Ibadahnya, ikhlasnya, ketaatannya. Tapi Allah sempat tegur Nabi gara-gara masalah ini. Sahabat ini tegur, bukan Nabi. Pada peristiwa Perang Hunain. Slide berikutnya. Perang Hunain itu perang yang paling besar. Berapakah jumlah para sahabat? 12.000 orang. Perang Badar berapa? 300. Perang Uhud berapa? 700. Perang Kondak, Perang Ahzab, Nabi di Kota Madin dikepung oleh musuh. Semuanya menang. Badar menang, Uhud menang. Semuanya menang, 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 menang. Perang Hunain. Slide berikutnya. Berapakah jumlah kaum muslimin? 12.000 orang. Jumlah yang sangat banyak. Sahabat merasa, kita gak mungkin kalah. Kenapa? Jumlah kita 12.000. Dibanding Perang Badar, 40 kali lipat. Betul kan? Betul ya? 40 kali. Kiranya sahabat pikir, kita gak mungkin kalah. Silahkan slide berikutnya. Kita gak mungkin kalah. Jadi Allah menegur kaum muslimin pada Perang Hunain, karena ada pelanggaran akidah, yaitu keyakinan bersandar pada jumlah yang besar. Jumlah yang besar penting, tapi bukan sandaran utama. Slide berikutnya. Jadi waktu itu, kekalahan pada Perang Hunain, mengapa janji Allah tidak terbukti, ada maksiat di sana? Apakah maksiatnya syirik yang tanpa disadari? Perasaan tidak lagi bergantung kepada Allah. Tapi lebih yakin pada jumlah yang banyak. Saat itulah diteguh. Silahkan lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini walakad nasarakumullahu fima watina kathirah. Allah menolong kamu dalam beragam pertempuran. Wa'yawmah hunainin. Ingatlah Perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Jumlah yang banyak membuat kamu jadi congkak. Jumlah yang banyak membuat kamu jadi sombong. Padahal tidak berguna sama sekali. Wa'adhaqat alayhimul ardu bima rahubat. Thumma wallaytumudbirin. Slide berikutnya. Terjemahan ini. Silahkan dibaca nih. Mbak Berita nih. Boleh terjemahannya dibaca. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu. Yaitu kaum mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan hunain. Yaitu di waktu kamu menjadi congkak. Karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu. Tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun. Dan bumi yang luas itu. Telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang. Dengan bercerai berai. Kenapa? Kenapa tidak beri kemenangan tadi tuh? Bersandarnya bukan kepada Allah. Di hari-hari seperti hari ini. Pentingnya kita menyandarkan diri pada Allah SWT. Lebih dekat kepada Allah. Jadi kadang kalau lagi galau. Kalau lagi ini bete. Buka Quran. Kita berzikir. Emang sekarang saat-saatnya mendekatkan diri pada Tuhan. Gini. Masker. Cuci tangan. Hand sanitizer. Vitamin. Penting. Semua penting. Semua kita ambil. Kita lakukan. Tapi sandaran utama kita adalah Allah. Tadi tuh ayat sebelumnya. Kalau Allah berikan kamu musibah. Siapakah yang bisa menolong kamu? Hanya Allah. Kalau Allah ingin memberikan pertolongan kepada kamu. Allah bisa berbuat apapun. Slide berikutnya. Di mana kesalahan kau muslimin pada peristiwa perang Hunain? Slide berikutnya. Kita pertepat. Slide berikutnya. Kesalahannya ada pada bersandarnya bukan kepada Allah. Maksiat yang terjadi adalah menjadikan jumlah yang besar sebagai sandaran utama. Ini Nabi Yaakub. Ketika dia mendengar Yusuf. Kan Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya. Tapi kan saudaranya bilang kayanya Pak Yusuf dimakan binatang buah. Mendengar Yusuf katanya meninggal. Dimakan binatang buah. Sedih Nabi Yaakub. Apa yang dia bilang? Inna ma'ashku bathi wa huzni. Ilallah ya Allah. Aku adukan semua kesedihanku. Gundah gulan aku kepada engkau ya Allah. Ini juga ucapan para ibu-ibu. Para akhwat umat di Jerman. Mana kalah lagi bete. Kajian online mulu. Online. Inna ma'ashku bathi wa huzni. Ilallah ya Allah. Aku adukan semua kesedihanku. Gundah gulan aku kepada engkau ya Allah. Kita kadang curhat sama orang. Kadang-kadang masalah orang lebih berat dibandingkan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, bersabarlah. Bersabar untuk tidak menceritakan kesulitan kita kepada orang lain. Jadi bersabar. Ada tuh dalam sebuah riwayat perkara-perkara yang diajurkan. Di antaranya merahasiakan musibah. Merahasiakan sedekah. Merahasiakan musibah. Termasuk merahasiakan penyakit. Maksudnya, maksud saya, jangan kita mengumbar-umbar masalah kita ke orang lain. Ucapkan saja. Inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Kecuali pada yang berwenang lah ya. Ibu sakit. Curhat sama dokter boleh nggak? Boleh. Emang dia tempat curhat. Kata dokter. Ibu, keluhannya apa? Maaf ya dok. Saya tidak ingin mengeluh dok. Dalam agama kurang baik mengeluh. Dokter gimana mengobatin kalau ibu nggak cerita? Iya nggak? Ibu sakitnya di mana? Pokoknya saya nggak mau mengeluh cari dok. Cari sendiri. Dokter ngapain dia mau mengobatin. Nah ini ucapan Nabi Ya'qub nih. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan semua masalahku kepadamu ya Allah. Slide berikutnya. Jadi para sahabat saja pernah dit. Nih dia nih. Rasulullah mengatakan. Siapa yang keluar rumah. Dia membaca. Bismillah. Bismillah kalau always. Allah. LahaULA. Wala kuwata illa billah. Boleh diikuti. Bismillah. Bismillah. Tawakkale. Allah. 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 Kata Nabi. Siapa yang keluar rumah. Nah, baca doa ini. Dikatakan kepada dia tiga perkara. Hudita, wa kufita, wa wukita. Hudita, kamu dikasih petunjuk, hidayah. Kufita, kamu dikasih kecukupan, kifaya. Yang ketiga, wukita, kamu dijaga alias wikoya. Petunjuk itu hidayah, kecukupan itu kifaya, penjagaan namanya wikoya. Nah, kalau keluar rumah, baca ini nih. Sebelum naik bis, naik tram, naik apapun, bismillahi, kawakaltu, alallah, la haula, wala kuwata, illa bila. Kata Nabi, setan-setan pada pergi. Setan-setan bilang begini, gimana kita bisa godain orang, ini orang udah dijaga, dikasih petunjuk, dicukupin sama Allah. Udah deh, gak bisa ngapa-ngapain kita. Tuh dia. Slide berikutnya. Saudaraku sekalian, yang dirahmatin Allah. Cerita terakhir, abis ini kita mungkin nanya. Cerita terakhir kisah Nabi Yusuf, alaihissalam. Yusuf pernah di penjara, betul gak? Betapa betenya orang di penjara. Iya gak? Orang di penjara, cuman sekian kali sekian, ruang penjara. Iya gak tuh? Iya kan? Nabi Yusuf juga sama. Istilahnya pengen keluar dari penjara. Nah, begini ceritanya. Ketika Yusuf di penjara, ada dua orang pelayan istana yang juga di penjara. Ingat gak tuh? Betul kan? Terkenal di penjara, Nabi Yusuf pandai menakwilkan mimpi. Dua orang pelayan raja ini di penjara, tidak dijelaskan kenapa di penjara. Intinya ini di penjara. Dan dua orang pelayan ini bermimpi. Yang satu, dia mendatangi Nabi Yusuf. Dua-duanya, wahai Yusuf, kami tahu engkau pandai menakwilkan mimpi. Kata pelayan yang pertama, aku mimpi meras anggur. Bikin minuman, aku mimpi. Apa maksudnya? Yang kedua bilang, aku mimpi bawa roti. Lihat, dijunjung di kepala gitu. Kemudian rotinya dimakanin burung. Dia bilang, Yusuf, apa maksud mimpi kami? Pelayan pertama mimpinya meras anggur. Pelayan kedua, ngimpi ngapain? Bawa roti, dimakanin burung. Apa maksud mimpi kami? Begini, singkat cerita, kata Yusuf. Kamu yang pertama, yang mimpi meras anggur, kamu akan dibebaskan. Kamu akan kerja lagi, ya meraja. Kamu yang mimpi bawa roti, dimakanin burung. Kamu akan dihukum. Dihukum mati. Singkat cerita, benar saja tuh. Yang satu dihukum mati, pelayan yang kedua. Pelayan pertama dibebaskan. Nah, ketika pelayan pertama akan bebas, lihat slide berikutnya. Ini ucapan Nabi Yusuf. Yang kemudian ditegur oleh Allah SWT. Boleh kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Slide berikutnya. Artinya, silahkan dibaca nih, Mbak Brita. Dan Yusuf berkata kepada salah seorang pelayan raja yang diketahuinya akan selamat di antara keduanya. Jelaskan keadaanku kepada Tuhanmu, bahwa aku sebenarnya tidak bersalah. Maka setan menjadikan pelayan itu lupa menceritakan keadaan Yusuf yang sebenarnya kepada Tuhannya. Akhirnya Yusuf tetap berada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Jadi begini, wahai pelayan, kan kau membebas. Bilang sama raja, bilang sama raja, aku tuh sebenarnya divitnah oleh Zuleha. Dia kan di penjara, divitnah oleh Zuleha. Aku tidak bersalah. Bilangin, pokoknya kalau raja tahu, pasti aku bebas. Kalau bahasa kita, cuma raja yang bisa bebasin saya. Kira-kira bahasa kita, nasib saya ada di tangan raja. Pelayan bilang sama raja, aku gak salah. Pokoknya kalau raja tahu, dia dengar, aku pasti bebas. Cuma dia yang bisa membebaskan saya. Apa kesalahan Nabi Yusuf di sini? Menyandarkan nasibnya kepada pertolongan manusia. Apa yang terjadi? Setan bikin, Nabi Yusuf bikin itu pelayan, lupa menceritakan, di pelayan dia keluar-keluar aja dah. Dia lupa. Dikeluar, itu pelayan keluar. Yusuf nunggu, ini pelayan di mana? Dia pelayan, aku suruh cerita sama raja. Dia gak cerita-cerita. Dalam tafsir, Allah hukum Nabi Yusuf. Apakah hukumannya? Lantaran itu Yusuf akhirnya tetap di penjara untuk beberapa tahun lamanya. Mungkin kita berkata begini, Ustadz cuma gitu doang. Masa salah sih? Ini kan, saudaraku sekalian, dosa yang paling Allah benci adalah syirik. Menyekutukan Tuhan. Menyandarkan nasib kita kepada manusia. Betul gak nih? Jadi apa kesalahan Nabi Yusuf? Dia berkata, pokoknya kalau raja tahu, aku bisa bebas. Cuman raja yang bisa nolong aku. Iya gak? Nah Allah tegur tuh. Apa pelajaran yang sampai di sini nih? Dalam keadaan kesulitan, bersandara benar-benar kepada Allah. Kalau ingin bicara, wakafabillahi nasiro, wakafabillahi wakila, wakafabillahi alima, wakafabillahi syahida, wakafabillahi wakila, wakafabillahi waliyan. Slide berikutnya. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, bersandar pada hal yang materi itu boleh. Tapi bukan sandaran utama. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Atau udah habis ya? Udah habis kan? Oh yang tadi nih, sama dengan yang tadi ya. Jadi cukup Allah sebagai sandaran utama kita. Oke kira demikian yang saya sampaikan materi sore hari ini. Semoga nyambung ya. Tapi intinya, dalam kondisi bete, boring gitu kan, solusinya dekatlah kepada Tuhan. Wakafabillahi wabarakatuh. Terima kasih. Wakafabillahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau ngomong jazakilah khoirun, biasa ngomong sama mamak-mamak. Jazakallah khairan Ustadz. Wabarakallah Fika. Kita, karena mungkin di Indonesia juga hampir maghrib ya. Kita langsung aja ke sesi berikutnya. Maghrib hari ini jam 6 lewat 15. 6.15. Oh alhamdulillah. Karena di sini pas juga zuhur, jam segitu juga di sini Ustadz. Jadi kita pas, ada sesi sekitar setengah jam untuk berdiskusi. Bagi teman-teman yang mau berdiskusi, mungkin langsung saja nyalakan mikrofonnya atau boleh di-chat juga boleh. Terserah senyamannya teman-teman sekalian aja. Sambil menunggu Pak Ustadz, saya juga punya pertanyaan nih. Mungkin saya juga memotor nih Pak Ustadz. Kan kita tahu banyak keutamaan-keutamaan menghadiri majelis ilmu Pak Ustadz ya. Apakah keutamaan seperti menghadiri online itu akan sama seperti kita menghadiri offline. Ya, offline. Kan katanya banyak malaikat yang menaungi, insya Allah doanya dijabah, insya Allah setiap lah. Kalau yang offline kan istilahnya langkah kita itu sampai kita pulang juga selalu dinaungi malaikat, doanya dikabulkan. Gimana tuh Pak Ustadz kalau misalnya offline, eh, online begini maksudnya. Iya, benar-benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan ajaran agama itu mengandung nilai-nilai yang baik ya. Rasulullah mengatakan, Man khoroja fi tola bil ilmi fahuwa fi sabirillah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah. Ustadz, saya gak keluar, Pak Ustadz, saya di kamar, Pak Ustadz. Iya. Ustaz hanya kurang kayak offline gitu, Pak Ustadz kan. Maksudnya kita harus siap-siap. Apalagi kalau di sini kan pakai masak-masak dulu. Maksudnya, Ustadz hanya kayak kurang gitu ngerasanya. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ada sebuah hadis Nabi, Rasulullah bilang begini. Rasulullah mengatakan, Kalau seorang hamba dia sakit atau dia pergi musafir. Kalau seorang hamba dia sakit atau lagi musafir, akan tetap dicatatkan untuknya pahala atas perbuatan yang biasa dia lakukan kalau tidak musafir, kalau tidak sakit. Begini maksud saya. Ada orang yang biasa hadir pengajian. Eh, sekarang nggak hadir. Saya tanya, Bu, kemana Bu, Ibu Fulan? Dia lagi sakit, Pak Ustadz. Dia nggak hadir pengajian. Kemana dia nggak hadir? Dia lagi pergi musafir, Pak Ustadz. Kalau dia nggak sakit, dia nggak musafir. Hadir nggak dia? Hadir. Sama dengan kita. Kita kalau nggak pandemi COVID-19, kita kan bertemu secara offline. Gitu. Tadi pakai masak-masak dulu. Saya masih ingat apa sih masakannya. Yang ingat tuh minuman ya tuh. Minuman apel. Kalau Turki. Kalau Turki, kalau Turki, donor-doneran, Pak Ustadz. Doner, benar. Doner to room ya, kebab. Iya, kebab. Artinya begini. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pahala akan tetap kita dapatkan atas perbuatan baik yang biasa kita lakukan karena dengan alasan sakit, alasan musafir, atau alasan pandemi kayak sekarang kan, tidak bisa kita lakukan. Tapi pahalanya tetap Allah berikan. untuk orang yang tadi, kita biasanya Pak Ustadz. Kalau pengajian, wuh, heboh nih Pak Ustadz. Ngajinya setengah jam, akhirnya jam. Artinya Allah akan tetap berikan, kan ada pahala silaturahim, kalau offline. Ada pahala berbagi, ada pahala infak, sodako, ada pahala membahagiakan temen. Iya nggak tuh? Ada, oh banyak-banyak lah, pahala berjumpa, pahala berjabatan tangan, dan lain sebagainya. Sekarang karena pandemi, mungkin semua tidak bisa kita lakukan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, orang akan tetap mendapatkan pahala atas sebuah perbuatan yang biasa dia lakukan, sementara tidak dia lakukan karena dia sakit atau musafir. Ada perang, namanya perang tabuk. Paling jauh, musim panas. Perang tabuk tuh, panas, jauh, musim pacat, klik. Sahabat juga, berat tuh perjalanannya. Singkat cerita, ketika pulang dari perang tabuk, kan naik gunung, melembak, menuruni bukit, lembah, segala macam lah. Di tengah perjalanan pulang menuju kota Madinah, tiba-tiba Nabi bilang begini. Kata Nabi, kata Nabi di kota Madinah ada sekelompok orang yang setiap kita naik gunung, menuruni lembah, mereka mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan. Sahabat protes Nabi, enak banget. Masa yang gak ngikut berpahala juga? Kalau kita sih ada pahala, wajarlah naik gunung, turun lembah, segala macam. Kenapa engkau mengatakan ada orang di Madinah tidak ikut bersama kita? Tiap kita mendapatkan pahala lantaran kita naik gunung, turun lembah, berjuang, capek, dia juga dapat. Karena kata Nabi, habasa humul maradu. Dia tidak melakukan yang kita lakukan karena sedang sakit. Kalau gak sakit, kalau gak ada pandemi kita pertemuan biasa. Karena ada pandemi, akhirnya online. Berarti kan kesimpulannya pahalanya sama insya Allah. Tapi kan kalau Ustadz, gak ada pahala jalan kaki, ibu jalan-jalan di kamar, muter-muter. Terus malaikatnya gimana Ustadz? Bagi-bagi gitu? Malaikat menaungi kita nih semuanya nih. Di rumah semua kita nih. Di rumah Mas Dale, di rumah Abang Johar, di rumah semua nih. Iya, insya Allah. Jadi sama aja Pak Ustadz ya. Sama aja. Seperti ini. Gak mengurangi keutamaan yang ada saat menghadiri majlis ini. Nah insya Allah. Seperti sholat jumat, berapa bulan kita gak sholat jumat bapak-bapak. Diganti dengan sholat zuhur. Bukan keinginan kita, tapi karena kondisinya. Allah tetap berikan pada kita pahala gitu. Bahkan kata Nabi, kalau kita niat melakukan sesuatu, kemudian tidak jadi kita lakukan, kita tetap mendapatkan pahala. Contoh gini, kata Nabi, siapa yang mau tidur, dia niat akan kiamul layil. Tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun subuh, Allah tuliskan pahala atas niat baiknya. Begitu. Maka tiap malam sebelum tidur, niat kiamul layil, walaupun kesiangan. Niat dulu aja ya Pak Ustadz. Maka ada riwayat yang mengatakan, kadang-kadang niat seorang mu'min lebih hebat dari amalnya. Saya niatnya nyumbang Pak Ustadz seribu euro Pak Ustadz. Eh begitu hari hanya cuma ada lima puluh euro Pak Ustadz. Tapi kan niatnya seribu Allah tulis niatnya. Ya mantap, mantap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya mungkin untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi, mumpung ada Pak Ustadz nih, LC lagi Pak Ustadznya. Langsung ceramah. Kenapa maksudnya? LC langsung ceramah. Oh langsung ceramah. Kalau Ustadz somat bilangnya lagi cemas dia. Lagi cemas. Ya, ada teman-teman yang bertanya atau ini. Masukan dari ketua KMH nih, boleh nih? Ketua KMH sekarang? Ya Mas Johar. Alhamdulillah dia terpilih kembali Pak Ustadz setelah ya. Setelah pakum berapa bulan kan kemarin karena dia sakit. Kemudian terpilih kembali. Karena biasanya orang Hanover itu kayak bergantian sih jadi ketuanya. Maksudnya karena orangnya itu-itu aja jadi biasanya jadi balik lagi-balik lagi jadi ketua. Karena kita memang komunitasnya nggak terlalu banyak sih. Batas ya? Orangnya segitu-gitu aja Pak Ustadz. Jadi izinkan saya mungkin memberi kesimpulan dulu atas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini. Ini ikut hadir bersama kita Ibu Tuti. Dari kota apa deh? Saya juga kesana. Bukan di Hanover nih. Di mana Ibu Tuti mendengarkan? Kota apa deh. Ini bukan dari Hanover sih yang jelas. Nggak tahu dari mana ya. Dari Braunschweig Pak. Oh Braunschweig. Braunschweig ya. Aduh Alhamdulillah. Ada dari Braunschweig juga. Beberapa tadi juga lihat teman dari Braunschweig. Mbak Ica juga ada. Terima kasih. Saya selalu mendapatkan kiriman coklatnya. Jazaklahir. Kiriman berikutnya menyusul Pak. Wah boleh juga tuh Pak Ustadz ditaruh alamatnya mungkin biar kita nanti bisa Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Atau mungkin ada yang perlu endorsean Pak Ustadz. Mungkin ada yang perlu. Ada yang mau kiriman. Pak Ustadz sambil membantu teman. Mungkin kan Pak Ustadz. Semari mungkin nunggu dari teman-teman. Saya akan membacakan kesimpulan yang Pak Ustadz sampaikan hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Saya sendiri mendapatkan banyak informasi terkait apa yang Pak Ustadz bicarakan. Terutama tentang zikir-zikir yang saya juga belum pernah dapat. Pak Ustadz sebelumnya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan buat ilmunya Pak Ustadz. Jadi insya Allah pandemi ini yang menjadi apa ya istilahnya pandemi menjadi semua di dunia ini memberikan banyak manfaat. Terutama khususnya untuk muslim ya. Seorang muslim tentulah harus berkusnuzon kepada Allah. Karena sebaik-baiknya perencana adalah Allah. Jadi pandemi ini melatih kita untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan. Saya ingat banget dulu Pak Ustadz juga bilang tentang perubahan itu. Yang pertama kali Pak Ustadz ke Hanover itu tentang al-haraka-baraka itu. Perubahan itu adalah berkah. Pergerakan itu adalah berkah. Jadi apapun sesuatu yang berubah itu adalah berkah. Itu maksudnya berubah ke arah kebaikan. Jadi teruslah menjadi orang-orang yang mampu beradaptasi karena orang-orang hebat adalah orang yang mampu beradaptasi. Insya Allah teman-teman yang di sini adalah orang-orang yang mampu beradaptasi Pak Ustadz. Karena kita sudah teruji mentalnya setidaknya seperti itu. Yang kedua kondisi ini juga melatih kita untuk berkreativitas apapun masalahnya seseorang itu akan menjadi lebih kreatif kalau dia sudah dihadapkan dengan suatu keadaan yang terpaksa. Jadi melatih kreativitas yaitu salah satunya Pak Ustadz bilang tadi dengan cara melakukan hal yang berbeda. Apa yang kita lakukan saat ini juga adalah salah satu kreativitas inovasi yaitu dengan jalan dakwah melalui online. Alhamdulillah Tuhan Allah masih memberikan kemudahan buat kita semua masih bisa mendengarkan kajian-kajian melalui sistem online ini. Yang ketiga itu adalah kita harus tetap selalu berkhususan selalu dengan rencana Allah karena yakinlah rencana Allah itu adalah rencana yang paling baik. Walaupun kita semua kita tidak mau tapi kita tahu Allah menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Yang keempat itu adalah bersandar hanya kepada Allah karena selain Allah pegangan itu akan terapuh. Ada yang tadi Reishan gitu ya kalau nggak salah bentar dulu chat saya buka dulu. Ada yang Reishan tadi ya tadi aku mungkin oh ada Miska Aransi Mbak Miska Aransi silahkan Mbak Miska mungkin mau bertanya kepada Pak Ustadz. Ya Assalamualaikum Pak Ustadz dan teman-teman semua perkenalkan saya Miska member baru di KMH soalnya baru pindah ke dekat Hanover. ini ini Ustadz saya mau nanya jadi kan tadi penyebab kalahnya perang Hunain itu kan karena ada syirk yang tidak disadari ternyata Nah terus kalau untuk keseharian kita nih Ustadz kan kita tahu kalau kita melakukan sesuatu itu kita harus mengusahakan semaksimal mungkin semaksimal mungkin tapi gimana caranya menyelaraskan supaya kita tetap usaha maksimal tapi di saat yang sama juga kita tidak terjebak di syirk tersebut tidak lupa kalau sebenarnya semuanya itu bergantung pada kuasa Allah juga terima kasih baik jazakillah langsung aja ya baik Bismillahirrahmanirrahim maka di dalam agama itu ada sebuah ajaran yang pertama setiap ingin melakukan apapun dibiasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah artinya mengajak Tuhan bersama kita atau kalau yang panjangnya Bismillahirrahmanirrahim 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 kita mau naik kendaraan nih walaupun sudah safety banget gitu udah mungkin naik sepeda udah pakai helm semuanya lah udah safety banget tetap aja mau jalan Bismillahirrahim Bismillahirrahim itu menandakan kita mengajak Tuhan bersama kita gitu ini yang pertama jadi jadi itu menandakan bahwa ketika kita selamat ketika kita sukses ketika kita berhasil itu karena Tuhan bersama kita gitu yang kedua ketika selesai melakukan sebuah perbuatan katakanlah kita sukses kita berhasil apapun disunahkan mengucapkan Alhamdulillah Hirabil Alamin segala puji milikmu ya Allah aku menang bukan karena aku hebat aku sukses bukan karena aku hebat semua semata-mata Alhamdulillah pujian bukan untukku untukmu ya Allah gitu tuh ini yang pertama bahwa diawali dengan diawali dengan Bismillah disudahi dengan Alhamdulillah bisa gak lagunya begitulah harus kita mudah-mudahan dirahmati Allah itu lagu siapa ya Pak Ustaz? lagunya Raisa eh Raisa lagunya siapa itu? Rayhan ya? Rayhan Tasha Tasha bersama Rayhan oh iya ingat Ustaz dimulai dimulakan dengan Bismillah disudahi dengan Alhamdulillah itu mungkin tujuannya agar kita merasakan begitulah sedalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah bahwa apa yang kita raih itu apa namanya mungkin kalau yang kalau Nasrani bisa mengucapkan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan itu kan terjemahan dari kalimat Alhamdulillah segala puji milik Allah milik Tuhan jadi maksud saya mengawali dengan Basmalah mengakhiri dengan Alhamdulillah itu sebagai pertama bahwa prestasi ini bukan karena saya karena Tuhan bersama saya yang kedua agar jangan sampai kita merasa apa namanya merasa sombong segala macam penting juga saling diingatkan bahwa segala segala ada ayat idha ja'a nasrullahi walfad ketika datang pertolongan Allah walfad datanglah kemenangan kemenangan itu datang setelah adanya pertolongan Allah idha ja'a nasrullahi walfad ketika pertolongan datang maka datanglah kemenangan maka di teks proklamasi kemerdekaan RI itu kan kalimat pertamanya dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa betul gak tuh jadi kita merdeka tuh bukan kita berjuang bener tapi kemerdekaan ini dengan berkat rahmat Tuhan yang begitu tuh betapa detilnya para pendiri negara ini mengucapkan kalimat itu gitu bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat apa namanya tolongan Allah gitu tuh swt jadi pentingnya tadi apa namanya tuh jadi saling diingatkan jadi ketika meraih kemenangan itu bukan kita bukan kita yang Allah yang kasih kemenangan Allah Allah yang kasih apa namanya ngasih pertolongan gitu kan dengan beragam cara gitu dengan beragam cara maka ketika datang kemenangan pertolongan datang kau lihat orang berbondong-bondong mendukung kamu gitu kan betul gak tuh apa ayat berikutnya saat kamu ditolong Tuhan engkau mendapatkan kemenangan orang berbondong-bondong mendukung kamu apakah yang Tuhan perintahkan bertasbih yang banyak istighfar yang banyak kenapa kemenangan selalu ada side effectnya side effect sebuah kemenangan apakah diantaranya kesombongan merasa sombong merasa sayang maka dalam kondisi menang disuruh ngapain subhanallah subhanallah bertasbih astagfirullahaladzim ya Allah kok saya anak kita mendapat sekolah nilainya bagus kok kamu bisa bagus apa rahasianya Allah kasih pertolongan kok bisa yang awas tidur ternyata pertolongan caranya macam-macam kenapa kok kamu ulangan nilainya bagus Allah kasih pertolongan di meja aku banyak contekan anak sore jadi anak sore bikin contekan aku anak pagi dapat juga jaman SMA di Jakarta begitu anak sore bikin contekan anak pagi untung jadi saya ulangi kadang-kadang bahwa kemenangan itu usaha kita tapi Allah yang ngasih maka begitu Allah berikan pertolongan datanglah kemenangan orang berbondong-bondong mendukung kamu di saat itu menang tasbih bihamdi rabbika wastafir kamu tasbih yang banyak istighfar yang banyak astagfir lagi menang disuruh istighfar gitu kenapa selalu saja kesuksesan kemenangan ada efek sampingnya ada side efeknya gitu berapa banyak orang yang karirnya hebat menjadi jauh dari keluarga tidak sempat lagi kumpul dengan anaknya jadi kemenangan itu kesuksesan bukan membawa kebaikan membawa kehancuran maka ada yang mengatakan kemenangan harus diiringi dengan peningkatan spiritual kalau dalam bahasa taritus apa spiritualnya tasbih dan istighfar jadi semakin dia menang semakin dia hebat meningkatkan aktivitas spiritual mungkin sedekahnya gitu segala macam jadi ini sangat sebanding lurus gitu karena kalau tidak diiringi dengan peningkatan spiritual yang baik kemenangan pada akhirnya akan membawa pada kehancuran jadi semakin dia karirnya hebat keluarganya berantakan ini yang gak kuruf gitu kan anugrah adalah anugrah adalah apapun yang Tuhan berikan kepada kita yang membuat kita jadi baik itulah anugrah tidak mesti harta tidak mesti kemenangan berapa kali kegagalan menjadi anugrah buat kita gitu jadi berapa kali ketidaksuksesan itu memberikan anugrah gitu jadi dan berapa banyak juga kemenangan kata-kata materi yang besar itu bukan anugrah orang malah hancur karena itu jadi anugrah adalah apapun yang Tuhan berikan kepada kita kemudian kita jadi baik itulah anugrah mohon maaf mungkin sakit gara-gara sakit jadi sayang istrinya gara-gara sakit istrinya sakit suaminya sayang ayo deh naik pesawat pak ustad kata istri saya kalau lagi sakit suami saya sayang banget pak ustad dia ngepel dia nyapu dia ke laundry pak ustad saya pura-pura sakit aja pak ustad dua minggu suami saya pak ustad dia jadi mesra dia takut saya mati pak ustad saya pura-pura sakit bukankah akhirnya musibah itu membawa berkah ada pepatah orang Arab mengatakan berapa banyak mudorot membawa manfaat gara-gara ini sekali lagi ini pandemi ini musibah tapi muslim harus selalu mencari hikmah gitu husnuzon kepada Allah gara-gara ini saya bisa selaturahim dengan teman-teman di Hanover bisa kajian online dengan beragam ustad beragam ustazah lintas negara lintas kota segala macem semoga ada hubungannya kesuksesan itu harus diikuti dengan peningkatan spiritual supaya tidak ada maksud-maksud lain yang bisikan-bisikan setan atau apapun itulah namanya apa tuh bisikan setan kepada suami was-was-was kan kadang gitu pak ustad kadang kita mau lihat baik kadang ada kiri-kanan ada yang ini mah pengen kelihatan aja gitu kan jadi maksudnya kayak gitu-gitu harus tetap diikuti dengan peningkatan spiritual jadi sering-sering beristikfar sering-sering bersikir insyaallah itu terkikis kan pak ustad kalau udah kayak begitu kan yang penting niatnya kan awalnya dari awal gitu kan gitu nah tadi ada ada juga lagi eh ada yang chat lagi nih pak ustad ada yang mau nanya lagi bentar pak ustad saya lihat dulu chatnya dari oh dari mbak tuti tadi pertanyaan dari brown swag bagi pendakwa pemula pak ustad apa yang perlu dipersiapkan karena di setiap pengajian muslimah brown swag kami menggilir anggota untuk berdakwah buat pendakwa yang pemula gitu pak ustad sama seperti di hanover juga seperti itu pak ustad jadi maksudnya biar semua orang itu kayak punya apa ya ilmu jadinya gitu mau gak mau kan kalau saat kita menyampaikan kita harus punya ilmu jadi kita juga di hanover juga mempunyai apa trik kayak begitu gitu jadi menggilir peserta-peserta biar supaya mempunyai ilmu untuk berdakwah bagaimana pak ustad apa yang harus dipersiapkan katanya baik yang pertama bismillahirrahmanirrahim ada pepatah dalam bahasa Arab bunyinya faqidus shai'i la yu'tihi artinya orang yang tidak punya tidak mungkin memberi orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi faqidus shai'i la yu'tihi orang yang kehilangan sesuatu atau tidak punya dia tidak akan bisa memberi maksud saya modal yang pertama adalah harus punya dengan cara apa? baca kita membaca jadi katakanlah saya yang menyampaikan tafsir Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 bagaimana supaya berisi baca bukunya baca tafsir kan orang ketika menyampaikan ceramah itu ada dua kemungkinan mungkin gaya ceramahnya enak walau materi sederhana atau mungkin gayanya bete cuma isinya sangat informatif jadi bagaimana caranya yang kita sampaikan sifatnya informatif dari mana dapatnya membaca bagaimana kita akan memberi kalau kita tidak punya sebenarnya kalau kita mau baca itu banyak sekali yang bisa kita sampaikan jadi sekarang apalagi dengan zaman media sosial sekarang banyak kitab-kitab yang bisa kita cari gitu dengan beragam bahasa ada bahasa Arab bahasa Inggris mungkin juga bahasa Indonesia jadi sebelum menyampaikan pastikan kita punya sesuatu jadi bagaimana kita mau memberi kalau kita tidak punya yang pertama kaedah sebaliknya orang yang punya banyak dia akan memberi banyak kadang kita punya guru ceritanya ada aja mungkin karena dia rajin membaca segala macam itu pertama jadi kaedahnya adalah yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi maka sebelum kita memberikan sesuatu pastikan kita punya dengan cara ngapain persiapan ada ayat dalam Al-Quran di surat At-Taubah tentang kalau emang walau aradul khurujah kalau emang serius ingin keluar pasti akan melakukan persiapan orang kalau mau pergi mau serius pasti siap-siap betul gak kopernya bajunya ketika dia gak persiapan dia gak serius jadi keseriusan al-istidat dalilul jiddiya persiapan menunjukkan kesungguhan kita akan presentasi gitu kan kita tuh baca bukus jadi persiapan menunjukkan kesungguhan kita baca kita ringkas pakai stabilo dikasih garis bawah segala macam gitu kan jadi persiapan menunjukkan kesungguhan yang kedua ada mungkin istilah copy paste copy paste copy paste saya kemarin baca tulisan singapur tuh maju karena copy paste gitu katanya maksud saya kita kan menyampaikan gini aja contoh aja siapa nih ceramah siapa ya kita nonton di youtube kan ceramah ustadz fulan dia menyampaikan yaudah tuh kita tulis kita ini dia menarik disini nah itu boleh kita ikuti dulu ketika almarhum Zainuddin MZ masih ada banyak yang meniru gaya beliau gitu tuh walaupun semua orang punya gaya masing-masing tapi gak apa-apa dia awalnya dengan copy paste gitu meniru gaya orang ya kan ibu meniru mama dede gitu kan meniru meniru mama dede gitu kan meniru gitu gak apa-apa copy paste kan awalnya juga meniru ya kan ntar lama-lama punya cara sendiri gitu jadi untuk pemula itu apa namanya yups kita dengerin ceramah siapa nih satu jam kita dengerin tulis yang penting ya kan bahkan sekarang gini sekarang dengan adanya media sosial kita bisa nonton di youtube beragam ustad yang bahasa Arab yang bahasa ini yang bahasa itu tinggal kita memilih bahkan saya sering mendengarkan ceramahnya ustad-ustad Malaysia kadang-kadang bahasa Melayu saya senang mendengarkan orang ceramah bahasa Melayu ya kan ustad-ustad Malaysia dan gitulah intinya dengarkan dari orang dan oh ya gitu karena banyak sekali banyak sekali hal-hal yang menarik yang dimiliki orang kekurangan para ustad adalah para ustad jarang mendengarkan ceramah ustad yang lain itu mungkin bukan kekurangan ya kadang-kadang begitu padahal kalau dia mau mendengarkan banyak yang semua orang meskipun dia belum pernah ceramah kalau dia ceramah saya dengarkan ada hal baru yang saya dapatkan gitu karena semua orang punya improvisasi semua orang punya dan sebagainya pemahaman yang berbeda walau alami soap gak tau ada hubungannya apa enggak ya terima kasih nih dari Brotswake itu Pak Ustad biasanya kalau copy paste gampang Pak Ustad tapi kalau saat jawab pertanyaan yang kelibungan gimana Pak Ustad bilang dari awal saya gak buka forum tanya jawab ya gitu gitu ya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak tanya jawab gitu caranya oke atau gini maaf saya ada undangan di tempat yang lain gitu boleh-boleh Pak Ustad nanti ditampung ada satu lagi yang lagi raise hand Ustad Syafira ya katanya Syafira raise hand katanya boleh nyalain mikrofon kali Syafira halo Syafira bener gak sih tadi dia raise hand oh enggak ya apa salu aku bener sih Kak tadi aku lihat juga kayak unmute kayak mau unmute nih dia cuman udah gak ada lambang mute-nya aso gitu terus suaranya gak keluar oh suaranya gak keluar Syafira yang mana ya terima kasih Pak Ustad terus jawabannya ayo sama-sama Bapak Tuti terima kasih Syafira mau jadi bertanya kah soalnya Syafiranya ada berapa nih sekarang saat ini di Hanover sendiri Syafira ada banyak Pak Ustad karena jadi saya salah orang mungkin atau karena dia termasuk yang hostnya juga atau Syafira yang host oh mungkin dia live kali ya oke kalau begitu karena waktu juga udah jam 11.50 disana Syafira Maghrib disini halo waalaikumsalam kita masih ada 10 menit Syafira Kak iya bener mohon tadi mikrofonnya agak oke oke silahkan Syafira masih ada 10 menit Assalamualaikum Syafira saya Syafira student Hanover mau nanya nih kan selama pandemi jadinya kami yang student kan kelasnya online gitu kan jadi tiap hari tuh monoton gitu kan setiap hari gini lagi gini lagi gitu suasananya gitu suasana kamarnya itu lagi terus kadangnya jadi suka males gitu setiap mau saya datang ke kelas online-nya gitu ada gak sih tips and trick gitu biar semangat nih mau mulai hari gitu Bismillahirrahmanirrahim mungkin yang lain punya tips boleh di-share nanti kira-kira begini Bismillahirrahmanirrahim ada apa namanya ada cara-cara menghilangkan kebosanan boring gitu diantaranya mungkin mandi pakai baju yang bagus pakai baju yang bagus kemudian merubah posisi kursi atau apa gitu kan posisi kita kemudian ini apa ya ada yang ada sesuatu yang yang ingin kita sampaikan kalau boleh menyampaikan atau ada sesuatu yang ingin kita tahu gitu jadi hari itu apa ya pertama sih biasanya kalau kita mandi seger gitu minimal menghilangkan menghilangkan mandi mandi seger segala macam makan yang enak gitu kan supaya tidak bosan tidur abis itu jangan tidur abis itu mungkin apa ya gini kita tuh seneng kan kalau kuliah tuh katakanlah seneng ketemu temen seneng dengan suasana saya gak tahu bagaimana suasana perkuliahan online di Jerman ya apakah bisa juga komunikatif sambil ngejok sambil bercanda gitu atau sambil bertanya gitu ataukah hanya mendengarkan kuliah kuliah materi kuliah dari dosen dan kita mendengarkan secara tekun gitu jadi mungkin yang lain punya tips-tips menghilangkan kebosanan gitu cuman kalau saya secara pribadi kayak sekarang saya ngajar online nih saya berusaha untuk sebetulnya yang harus kreatif itu yang menyampaikan sebenarnya karena peserta itu kan dia menikmati kayak era nonton TV jadi yang harus yang harus apa namanya kreatif adalah mungkin ya kalau kuliah ya dosennya juga gitu saya yakin kalau Safira juga seneng punya dosen yang dosennya sekali-kali ngelawak gitu kan dosennya sekali-kali mungkin berpenampilan lucu gitu dia ngasih tebak-tebakan binatang-binatang apa yang pintar dagang jawabannya kuda jawabannya Pak Ustaz karena kuda sayangnya dosen disini gak kayak Ustaz gini loh Ustaz kayak lawak gitu ikan-ikan apa yang matanya tiga ikan tri ikan-ikan apa yang dia ngambang ikan gabus jadi sebetulnya sih yang harus kreatif tentu saja yang menyampaikan cuman karena kondisinya begini tinggal kita yang kreatif mungkin membuat ringkasan membuat ini membuat apa namanya bagaimana materi yang akan disampaikan akan saya jadikan sebuah buku saya bikin sebuah ringkasan jadi menantang sehingga saya harus mendengarkan serius gitu kan gitu atau membuat suasana kamarnya nyaman ruangan nyaman makanan mungkin minuman gitu gitu kira-kira mungkin si orang beda-beda sih ya kalau masalah menghadirkan dan yang paling penting baca doa yang paling penting ini kan kalau niatnya semangat semangat gitu kalau di pesantren gontor itu ada tulisan besar tuh di pesantren gontor di halaman pesantren kondok tulisannya untuk apa kamu datang ke gontor gitu boleh ni Safira tulis besar di dinding kamarnya untuk apa kamu datang ke Jerman setiapnya tulisan itu oh iya aku mau belajar gitu tuh lagi tidur langsung lompat lompat ke tempat tidur yang lain boleh juga betul gak sih betul gak tuh coba Datu tulis untuk apa aku datang ke Jerman ternyata emang niatnya mau tidur jadi sesuai jadi ngembirkan lagi olah-olah bisa silahkan diikuti tipsnya Pak Ustadz mudah-mudahan bisa membantu jadi kalau bisa di atas di atas malah kalau bangun tidur langsung ngeliat gitu dan jangan lupa yang paling penting follow Instagram saya Syahroni Mardarisa supaya kita nampak follower follower ngenaik-naik nih tapi enak makin nambah tuh jadi jadi aman aja kan gitu mudah-mudahan Fira tetap semangat untuk apa engkau datang ke Jerman ke Hanover di print out gitu di laminating sehat gitu oke baik kita akan buat baligo ya kayaknya disini semangat dengan baligo nya yang penting kan niatnya dulu kata Pak Ustadz yang penting niat bikin dulu nanti masalah teknisnya bisa di begini ada ungkapan bilang begini hidup ini digerakkan oleh kata-kata jadi hidup ini digerakkan oleh kata-kata ada cerita ada seorang sahabat di zaman Nabi dalam sumber pertempuran dia megang kurma nih sahabat memakan kurma dia tanya ya Rasulullah wahai Nabi kalau aku maju ke medan pertempuran gimana ke tempatku kata Nabi tempatmu di syurga dia langsung melemparkan kurmanya dia maju ke medan pertempuran dan menemui syahidnya jadi bahwa hidup ini digerakkan oleh kata-kata maka bagus sekali kalau mungkin ada quotes atau apa gitu loh tadi yang apa namanya yang memacu semangat begitu baca langsung sap gitu tuh langsung lopet dari jendela jadi ingat film yang menara apa Ustadz yang manjada wajada 5 menara negeri 5 menara 5 menara bener film yang bagus buat menggerakkan semangat teman-teman yang sedang belajar mungkin coba ditonton siapa yang belum nonton mungkin bisa dilihat gak tau di Youtube udah hilang gitu ya Alhamdulillahirrobilalamin ini Pak Ustadz Jazakallah khairan di luar dingin Pak Ustadz tapi Alhamdulillah dengan apa yang Pak Ustadz berikan hari ini batin kita insyaallah menghangat mudah-mudahan Pak Ustadz bisa terus sehat sehat terus mudah-mudahan lancar perjalanannya nanti ke Turki Pak Ustadz mudah-mudahan dapat berkahnya dari Allah SWT ya oh amin kebuka gitu ya Pak Ustadz ya masjidnya ya walaupun saya terakhir 2019 tuh masih museum akhir oh iya sekarang kan udah mulai jadi masjid kan ya masjid lagi ya walaupun pandemi gini emang buka Pak Ustadz ya Turki buka Turis malah dikasih inilah fasilitas lebih oh gitu ya mudah-mudahan semoga dipermudah semoga oleh Allah SWT ya Allah ya mungkin tambahan-tambahan lain untuk teman-teman yang Kak Kalimah akan mengikuti informasi selanjutnya di Whatsapp group kita masing-masing ya akhirnya saya sebagai moderator kita ucapkan makasih terima kasih banyak Pak Ustadz Barakallahu Fika Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita tutup majelis kita dengan membaca istighfar Astagfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wabihamdik asyadu'ala ilaha ila'an astagfiru kawatubi ila'ik saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan kekurangan sepenuhnya datang dari kami dan kita insya Allah bertemu di kalimah selanjutnya insya Allah nanti akan ada update selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mohon pamit ya terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih